Al-Fatihah 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 Nah, kita akan membahas ritual-ritual yang sekarang berada di seluruh dunia Seluruh dunia? Seluruh dunia, ya seluruh dunia Terutama ritual-ritual mengenai yang bernama agama Agama itu singkatan dari aturan gawe manusia Tapi jangan diartikan agama Ya tidak itu berarti kan? Ya, agama itu berarti pendidikan Jadi benar-benar pendidikan kalau gitu ya definisinya Kan seperti agama, agama itu kan pendidikan Ya, agama itu pendidikan, itu bahasa sansakerta Tapi kalau bahasa lemburian lain lagi ya Terus kalau bahasa istilah lain beda lagi karena itu sinar Atau di nuklir itu radiasi, agama Justru radiasi yang berbahaya Nah, kita akan berbicara tentang agama Tapi kita memang tidak berbicara terlalu ini dulu lah Terlalu apa? Spesifik menolong Masih pintar, masih awal-awal dulu lah Kita akan berbicara awal-awal dulu Karena bagaimanapun juga Ritual yang selama ini kita lakukan kan kita itu di satu agama Kita sekarang kan agamanya sama ya Kita mengaku beragama Islam Tapi apakah kita ini sudah Islami? Ataukah kita ini yang sekedar Arabi? Beda kan ya? Nah, itu beda Antara Islami dan Arabi itu lain Jadi yang namanya Islam itu kan itu rahmat bagi alam semesta Jadi benar-benar bisa merahmati Bisa memberikan keuntungan lah bagi umat Memberikan keuntungan bagi umat? Sangat memberikan keuntungan Dan banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat dari Yang namanya Islam itu sendiri Nah, kemudian di agama yang lain Itu juga sama Sama, selalu akan memberi keuntungan bagi umatnya Mau Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya Atau agama-agama lain Yang mungkin belum terdaftar ya secara hukum di negara kita Belum diakui keperanahannya Umat itu jadi manusia kan? Manusia, ya manusia Golongan-golongan Tapi manusia semuanya Manusia semuanya, ya manusia semuanya umat itu Jadi bukan hanya satu golongan atau dua golongan saja Tapi yang jelas Ini yang harus kita sekarang Ini yang kaji, kaji ulang lagi Jangan sampai hanya sekedar kita membahas kulit-kulitnya saja Nah, kita ini beragama Islam Ini kan disini ada Kang Romi, ada Kang Lutfi, ada saya, Kang Diki Nah, panarunga semua ini rata-rata mungkin panarunga semua rata-rata orang yang beragama Islam Satu pertanyaannya Apakah mengerti dengan apa yang diritualkan sehari-hari? Ya satu contoh lah Ketika kita berwudhu Ketika kita hendak melakukan ritual sholat Sholat dan tidak ada perintah untuk melaksanakan, tidak ada perintah untuk mendirikan sholat Nah, mengapa ketika kita membersihkan tangan itu disebut berwudhu atau toharoh atau bersuci Nah, kenapa itu? Nah, begini Ceritanya gimana nih Kang Lutfi Kenapa bersuci dulu ya? Nah, ini itu simbol Jadi sebetulnya semua agama itu mengetengahkan yang namanya simbol Ya contohnya di kita Ketika kita hendak melakukan ritual sholat Kita ada ritual sebelumnya Yaitu toharoh Atau bersuci Namanya juga bersuci Berarti kita mensucikan Apa yang dilintasi oleh air Tapi makanya kenapa Di dalam bersuci itu Itu tidak perlu hanya sekedar pakai air Bisa pakai debu juga kan Bisa menggunakan debu Tayamum Ada lagunya itu Suci dalam debu Tapi bukan lagu Indonesia Itu lagu Malaysia Lagu Malaysia Nah Mengapa kita harus suci? Berarti kita itu sudah menyimbolkan sesuatu Kita akan berikrar pada Sang Maha Pencipta Ketika kita membasuh telapak tangan kita Membasuh telapak tangan kita itu berarti kita mensucikan Berarti kita ikrar pada Sang Maha Pencipta Bahwa kita tidak akan membawa tangan ini pada sesuatu hal Yang tidak diridoi oleh Sang Maha Pencipta Berarti kita akan membawa tangan ini pada hal-hal yang baik-baik saja Berarti kita akan membawa telapak tangan ini untuk memegang hal-hal yang bermanfaat Meskipun tangan ini akan jadi kotor Tapi kotor yang bermanfaat Misalnya kotor penuh oli Kita membutuhkan yang namanya mesin dan sebagainya Itu tidak ada masalah Karena kotor di sini bukan dalam artian kotor dalam ini apa Dirt gitu ya Jadi berdebu dan sebagainya Tapi kita membawa sesuatu Tangan boleh kotor Tapi kotornya untuk apa? Dari tangan saja kan untuk mencari ridu dari Allah Berarti yang diridoi harus paham dan selalu berkaitan sama kitab suci kan? Ya lihat saja Selama ini kan kita sewaktu berbudu kan hanya basah saja Ya bas alias asal basah Jadi ini yang harus kita mengerti Ini adalah simbol Jadi ketika kita pertama mencuci, membasuh telapak tangan Ketika kita membasuh telapak tangan Kita berikrar pada sang maha pencipta Kita akan membawa tangan kita ini hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja Kotor di sini bukan kotor oleh tanah Tapi kotor oleh perbuatan Jadi kita tidak akan mengotori tangan ini dengan perbuatan yang tidak baik Kalau kotor oleh mesin tidak ada masalah Kalau kotor dari tanah itu tidak ada masalah Selama kita kotornya itu kotor nyangkul Mencangkul, bertani Membersihkan septic tank Daripada meledak Kebanyakan gas di dalam Kita bersihkan semuanya Kita rapihkan Kemudian Ini mesin Itu kan pasti belepotan oli Bukan kotor semacam begitu Kotor itu mah kotor tidak masalah Masalahnya tangan kita itu kotornya itu kotor oleh perbuatan-perbuatan yang Tidak diridoi oleh sang maha pencipta Nah kemudian Setelah ini membasuh telapak tangan Setelah itu apa misalnya Setelah itu misalnya kita berkumur Ada maknanya itu juga kan Ya iyalah Sehabis itu berkumur kan Nah ketika berkumur itu adalah simbol bahwa mulut kita itu Kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Kita ikrar pada sang maha pencipta Apapun yang dimakan oleh kita itu adalah hal yang halal Nah ini batasan halal itu apa sih begitu kan Halal itu apa Halal itu kan artinya boleh ya Nah Apakah yang hanya diucapkan dengan nama Allah saja begitu Yang pakai dengan nama di ucapkan mantra bismillah saja Halal itu luas Bukan hanya itu halal itu Halal itu amat sangat luas sekali arti halal itu Satu Bukan hanya sekedar diucapkan dengan nama sang maha pencipta Karena itu simbol juga Lihat yang hendak kita makan ini Halal itu dalam artian bukan hanya sekedar tidak beracun Oh iya Bukan hanya tidak sekedar berbakteri Bukan hanya tidak sekedar akan merugikan tubuh kita Tapi kita harus lihat asal si barang ini dari mana begitu Jangan sampai bahan makanan yang kita makan ini adalah hasil dari kejahatan Dari memperolehnya dengan cara Landring money misalnya gitu kan Yang tidak sesuai perintah sang maha pencipta Landring money korupsi gitu kan ya Kemudian ini hasil kejahatan Hasil membunuh Jadi Batasan halal ini sangat luas sekali Dan kita menyempitkan Bacakan bismillah saja Hewan ini seperti apa gitu kan Halal itu luas Bukan hanya sekedar bismillah Gresel gitu kan Apa Di Sembeli Silahkan makan nanti dulu Misalnya ayam dia Ayam Kenapa sekarang makan ayam jadi malah orang-orang jadi sakit gitu kan Berarti ayam itu tidak halal dong Nyakitan ayam kan Oh halal halal Soalnya saya sudah baca bismillah waktu itu Saya baca Eh halal itu bukan hanya sekedar baca bismillah Halal itu adalah Syarat-syaratnya itu banyak Pertama Pakan ayam ini apa Kalau pakan ayam ini banyak mengandung sesuatu yang tidak baik Hormonalnya tinggi Malah bikin banyak bikin kanker tiroid Itu berarti tidak halal Halal itu bukan hanya boleh Tapi lihat urutannya Kata orang sudah melihat jujutannya Urutannya seperti apa Halal kan Ini pakannya juga dari pabrik Nanti dulu Kalau kita ke restoran gimana tuh kan Nah itu dia Kalau kita tanya dulu Ya jadi Halal itu bukan SRSVK Dari MUI Bukan Halal itu bukannya sekedar sertifikat dari MUI Kita harus tahu persis Halal itu luas Jadi bukan hanya sekedar Oh ini Boleh-boleh halal Tidak ada mengandungin sur babi Nanti dulu Nanti dulu Vaksin aja berbabi Nah Dan itu dibolehkan oleh MUI Darurat Ya katanya darurat Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa lah itu maku MUI Ini untuk yang makanan tadi Ya bukan sekedar dibacakan Iya bukan hanya sekedar dibacakan Bukan sekedar dijampe Iya Bismillah itu bukan jampe Bismillah itu ikrar pada sama pencipta Bahwa kita akan melakukan segala sesuatu Itu urutannya jelas dan benar Begitu Kita lihat ayam ini dikasih pakan apa Kalau pakannya baik Berarti urutannya itu udah mulai bagus gitu kan Di pemeliharannya dimana gitu ayam Ayam itu Nah terus seperti apa memeliharannya Nah setelah itu Baru Kita bicara soal menyembelihnya Urutan pertamanya itu Si ayam itu harus benar-benar sehat dong Jangan sampai kena flu burung Gitu kan Nah terus Si ayam ini juga tidak boleh kena tetelo Atau penyakit yang lain Itu virus-virus yang bisa menyerang Menyerang ayam Itu siur dan sebagainya Kita harus tahu juga urutan-urutannya Nah Makanya kenapa Orang-orang di negara maju Makan ayam itu hanya dadanya saja Oh ada alasannya juga ya Iya dadanya tanpa kulit Hanya dadanya saja Tanpa makan kulitnya Sedangkan saya Paha dan sebagainya Di ekspor ke sini Karena gara-gara di ekspor Jadi kita itu menerima Menyakit Iya justru itu Makanya kenapa bangsa kita itu Semakin lama semakin mundur Jadi sekali lagi Yang namanya halal itu Bukan hanya Jampe bismillahnya Bukan Bukan Kang Ini sudah kang Sudah dibacakan bismillah Bukan itu Urutannya seperti apa Ini sapi misalnya Pakan sapi ini Seperti apa Dan bagaimana Apakah dimakan oleh manusia itu Jadi aman Begitu kan Jadi halal itu luas Sekali lagi Bukan hanya sekedar Jampe-jampe bismillah saja Bukan Itu sejauh apa kan urutannya Nanti kan udah ada pakan nih Yang jual pakan nih Gimana nih Nah justru itu Lihat pakannya seperti apa Gitu kan Mengandung unsur hormonal Yang justru tidak menyeimbangkan Asal gede cepat gede Ayam gitu kan Ya seperti ikan lah Sekarang ikan Lihat pakan-pakan ikan Kenapa ikan jadi berpunuk sekarang Ikan mas Ikan mas mis pun hidung-hidung Tapi tetap disebut ikan mas Tetap disebutnya emas Merah Nah Kenapa sekarang ikan mas berpunuk Padahal ikan mas itu Tidak berpunuk Waktu itu saya buat pakan sendiri Pakan ikan sendiri Pakan ayam sendiri Dan sebagainya sendiri semua Dan itu memang Waktu dites oleh lab Oleh Sukovindo waktu itu Itu hasilnya jauh lebih baik Daripada yang sekarang Dari pakan-pakan yang lain Begitu Tapi ini tidak dijual memang Cipatannya tidak dijual Tapi memang untuk dikonsumsi Inilah ayam-ayam yang nanti dimakan sendiri Atau Ikan yang dimakan sendiri Jadi ikan itu berbentuknya sempurna Dan rasanya lebih Baik daripada yang ini Jadi lemaknya itu Sedikit begitu Sekarang kan ikan sekarang lemaknya luar biasa Gajinya itu sampai nempel di bibir nih Itu kan Ikan obesitas Ikan obesitas Nah ini Nah ini yang harus kita Hati-hati Jadi halal itu bukan hanya sekedar boleh Hanya sekedar dibacakan Bismillah Ini yang membuat umat menjadi mundur sekarang Karena halalnya itu diartikan hanya jampe saja Kita yang Sebetulnya halal dan haram itu dari kita Yang hendak menggunakan Atau memakai dari makanan-makanan itu sendiri Bukan halal itu dari cap MUI saja gitu Bukan Bukan itu saja Kita juga harus jeli Kita harus klarifikasi juga Ya harus Harus kita susur Dari kepemilikannya juga tadi ya Dan sebagainya Apakah ini juga Dari hasil kejahatan Laundering money Dan sebagainya Itu juga harus kita Teliti Harus kita telusuri Jangan sampai kita jadi Fasilitator orang-orang jahat kan Membeli dari pabrik ini Yang justru pabrik ini Dijadikannya itu Dengan laundering money Itu jadi kita jadi Fasilitator itu Nah terus Tadi dari bersuci Bagian mulut saja Itu baru mulut ya Kan dari yang pertama juga Ini apa Mensucikan kelapak tangan juga Itu belum dibahas soal korupsi kan Betul ya Iya Belum dibahas soal korupsinya Soal nampiling batur Soal nampar orang lain Menyakiti orang lain Iya Menyakiti orang lain Dengan telapak tangan kita Gelepak Menzolimi orang lain Belum kita menulis ya Menulis tulisan yang justru Menyakitkan hati orang lain Berarti dia tidak berwudu Orang itu Orang itu tidak tahu Maknanya bersuci Mensucikan kelapak tangan Kan ini kita balik lagi Kelapak tangan ya Kita balik lagi ke kelapak tangan Karena itu juga belum Tuntas nih Membahas kelapak tangan juga Ini baru membahas lapak tangan saja Sudah 18 menit Berjalan Dan masih berjalan lagi Nah Ketika kita menulis kata-kata Yang menyakitkan hati orang lain Misalnya begitu Menuliskan kata-kata Terus menuliskan fitnah-fitnah Menuliskan sangkaan-sangkaan Atau pikiran-pikiran buruk kita Tentang orang lain Kemudian Apa Berburuk sangka Tapi dituliskan Bahwa dia itu begini-begini Dia itu seperti ini Ini Dan sebagainya Itu pun bisa Berarti Bahwa dia tidak mengerti Apa itu yang namanya Membahas kelapak tangan Begitu Tidak memahami maknanya Tidak memahami maknanya Yang dilakukan sehari-hari Iya Memaknanya Dia asal bahasa Tapi yang dia tulis Itu justru Selalu menyakitkan hati orang lain Diserangnya orang lain itu Seenaknya saja Kemudian Fitnah lagi Dia tidak pernah mengklarifikasi dulu Tapi dia tanda tangan Sesuatu yang Justru bakal merusak Suatu kaum Begitulah Kan itu jauh dari Perintah dari sang maha pencipta kan Jadi ketika ada orang fasik Bertanya Apa Membuat suatu berita Kepadamu Maka Coba konfirmasi gitu loh Itu kan perintah sang maha pencipta ya Apabila ada orang fasik Yang membawa berita Kepadamu Begitu kan Cobalah konfirmasi dulu Tabayun istilahnya itu kan Coba deh Kesana Kan Islamah mengenal itu Iya Tapi ini malah Langsung Langsung ambil respon Oh begitu Wah Gila ya itu Kang Diki Si Diki Bukan Tapi si Diki Iya Gak apa-apa Kalau saya biasa Di fitnah orang biasa Jadi makanya saya lempang-lempang aja gitu Orang-orang itu membuat pernyataan-pernyataan yang aneh tentang saya Itu biasa saja Karena Ini apa Kita harus memaklumilah Begitu kan Nah terus Itu masih dari tapak tangan Ketika kita ini apa Menjadi seorang pembukuan misalnya gitu kan Ketika atasan kita memerintahkan Lebihkan itu Mark up Iya mark up Lebihkan saja Nanti hasilnya kita bagi-bagi Gitu kan Nah itu kan biasa di instansi-instansi gitu kan Biasa di inilah Instansi orang-orang itu digaji lewat pajak Begitu kan ya Lewat APBN Salah lumrah gitu ya Yang begitu-begitu tuh Seperti yang lumrah Begitu kan Memark up Itu iya Terus dandatangan ketansi kosong itu sudah biasa Ketansi kosong itu sudah biasa Makanya ini berbahaya Berarti Membasuh telapak tangan itu Dia tidak mengerti Jadi itu cuma abas Tadi kan asal basah Iya Nah ini yang bahaya Jadi Dan orangnya pun bisa kebawa-bawa Si ininya siapa Si yang Mengikutinya ini ya Bawahannya itu bisa kebawa-bawa Kenapa Iya Mereka juga harus bertahun Karena sebenarnya tidak terjebak Punya pilihan Kalau tidak mau begitu Ya keluar dong Gitu kan Iya Iya Bilangnya terpaksa katanya Nah itu berarti Dia tidak percaya bahwa Sang maha pencipta itu Pasti akan membantu orang-orang Yang menurut padanya Begitu kan Begitu kan Iya Taat dulu pada sang maha pencipta Iya Taat dulu pada sang maha pencipta Lalu semuanya akan beres Ini kan tidak Orang Orang itu tidak nurut pada sang maha pencipta Oke Lebih nurut pada Tuhan-Tuhan yang berupa manusia Jadi atasan-atasan itu Ada Tuhannya mereka Ini bahaya Karena Tuhan kita sudah berubah Makanya kenapa Kita itu pertama kali itu Belajar itu ma'rifat dulu Kalau di Islam ya Ma'rifat dulu Di Islam itu Bukan hakikat Bukan syariah Tapi belajar itu ma'rifatnya dulu Itu ikrar kita Bahwa kita bersaksi bahwa Aku Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah Itu adalah kalimat ma'rifat Kalimat yang sangat dalam Bukan kalimat syariat lagi Karena itu sudah kesaksian Berarti kita itu sudah Kesaksian itu berarti sudah menyaksikan Dan sudah ada ikrar yang sangat penuh Dengan keyakinan yang 100% Nah ini kenapa Tiba-tiba ikrar itu Diuji dikit saja Sudah berubah Begitu kan Karena kita takut tidak makan Begitu kan ya Kebanyakan gue Takut susah nantinya Iya takut susah Takut ini Tapi kan Abdimah kan Pemi keluar dari Saya tidak punya Saya tidak bisa apa-apa lagi Itu adalah pemikiran-pemikiran Yang tidak kreatif Iya Tidak kreatif Kan Sang Maha Pencipta itu Membenci Atau Memurkai Bukan membenci ya Memurka pada orang-orang Yang tidak menggunakan akalnya Sang Maha Pencipta itu Sangat murka Pada mereka yang tidak menggunakan akalnya Kalau di kitab Al-Quran itu Di Kur'an surat Yunus Saya seratus Sepuluh seratus ya Gampang Gampang ngapal ini Sepuluh seratus ya Jadi akal itu harus dipergunakan Ya haruslah Harus Seratus persen harus Karena Sang Maha Pencipta itu Murka Jadi disandar disebutkan Allah itu murka Memurkai mereka yang tidak menggunakan akalnya Dan saya tidak mau dimurkai oleh Sang Maha Pencipta Saya tidak mau dimurkai oleh Sang Maha Pencipta Maka saya menggunakan akal Kalau misalnya ada satu kelompok radikal Yang mengaku Islam bilang begini Sekali lagi ya kelompok radikal yang mengaku Islam Jadi mereka bilang begini Gara-gara orang-orang menggunakan akal Kita jadi gak maju Oh itu salah banget Itu buat kelompoknya aja Jadi kita jangan mau beragama Disesuai dengan selera mereka Begitu kan Kita harus selera Sang Maha Pencipta Selera kita itu selera Allah Terus kita bersaksi Bahwa Muhammad itu tusan Allah Jadi sadat kita itu Wasadu'ana Muhammad Rasulullah kan Bukan wasadu'ana Ulamada Rasulullah ya Bukan wasadu'ana Ustada Rasulullah Bukan yang lain-lain lah Sadat kita itu wasadu'ana Muhammad Rasulullah Jadi tetap acuan kita itu Muhammad bukan mereka Mereka itu bukan Nabi kita kok Kenapa kita harus takut mereka Begitu loh Takut dinilai begini-begitu sama pihak lain Begini Takut dipermasalahkan Ya biarin aja Biarin aja Biarin mereka manusia kok Nabi juga bukan Yang mempermasalahkan Yang kita harus takut Lebih takut dipermasalahkan Bukan oleh Sang Maha Pencipta Begitu kan ya Bukan sama para kaum mereka Bukan Bukan Mereka itu Kita tidak perlu takut ke mereka Nggak usah takut pada mereka Kita wajib takut pada Sang Maha Pencipta Karena sadat kita pertama kali Asyadu'ala ilaha illallah Tidak ada Aku bersaksi kok Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ya kita Itu Allah lah yang harus kita takuti Begitu kan Bukan mereka Mereka pun bukan Tuhan kita kok Bukan Jadi kita nggak perlu takut ke mereka Diomongin mereka mah biarin aja Yang penting mah Tidak diomongin oleh Sang Maha Pencipta Begitu kan Kenuelah Yang penting apa kata Apa kata Allah Bukan apa kata dunia Apa kata dunia Bukan Jadi iklan Kena cuci otak saya Mendengarkan Begini Apa kata dunia itu nggak penting Nggak penting Nggak penting Karena ikrar kita itu Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi apa kata Sang Maha Pencipta Itulah yang penting Jadi kalau mau melakukan Sesuatu atau tidak melakukan Sesuatu harus berdasarkan Apa kata Sang Maha Pencipta Itu ya Apa kata Allah Bukan kata orang-orang Kata budaya Bukan Bukan Satu kelompok Misalnya gak kegoreng orang Gede itu mah bukan Nabi kita Itu mah kelompok mereka Saja Kenapa kita harus terpengaruh Oleh kelompok mereka Bahkan kelompok mereka itu Menjual nama kita kok Gitu kan Mereka ingin beker Mereka jual nama kita Begitu kan Akhirnya Webnya menjadi banyak Yang mengunjungi Karena mereka jual nama kita Oke Coba kalau bisa mereka Gak jual nama kita Namanya sendiri mah Karena yang datang Enggak Triknya Itu triknya Itu menjual nama kita Itu adalah triknya Agar mereka Nah dari sana saja Itu belum taruh Kelapak tangannya sendiri Itu belum bersuci Padahal dilakukan setiap hari Iya Mungkin sudah bertahun-tahun pula Iya Iya Bertahun-tahun Puluhan tahun Dan itu dilakukan setiap hari Lima waktu misalnya Atau plus tahajud Kalau misalnya mereka suka tahajud Itu dia Jadi ritual Tanpa spiritual Begitu kan Makanya Disebutkan kan Fawailu lil mushalin Ala zinu ma'an sholatihim sahum Selakalah mereka yang sholat Atau benar-benar mereka lalai Artinya Mereka itu benar-benar Tidak mengerti makna spiritualnya Lalai itu dalam artian Tidak mengerti makna spiritualnya Karena perintahnya itu Mendirikan Bukan melaksanakan saja Oh iya Dilaksanakan tetap Tapi harus mendirikan juga Iya lah Dua-duanya harus jalan Iya Karena sebetulnya ritual itu Ada pengingat Bagi kita Satu pengingat Dua penyehat 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 Maksudnya gimana Begini Ketika matahari itu Pada satu titik-titik terentu Itu ada fluktuasi energi yang berbeda Contohnya ketika subuh Ketika mulai ada Benang-benang fajar disana itu Nah itu ada fluktuasi bumi yang berbeda Disana ada 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 kandungan-kandungan magnetik Ketika uap air itu mulai turun ke bawah Dan kemudian terjadi ini Apa Fluktuasi energi Ketika matahari mulai muncul disana Itu ada Ketika Kalau misalnya Kepala kita itu disujudkan Tanah ke arah Asteroid besar Yang disebut Hajar Aswan itu Itu akan terjadi Akselerasi sel Di tubuh kita Makanya Kita tanya Apa bedanya Apa bedanya Sujud dengan nungging Begitu kan Saya sering bertanya Begitu Kalau misalnya Orang-orang itu Masih dipengaruhi oleh emosi Berarti dia masih nungging Belum sujud Gitu kan Nah Jadi ketika ruku dan sujud itu Semua ada maknanya Tapi itu nanti dibahas Sekarang kita masih membahas Lapak tangan Tapi yang tadipun Kalaupun sujud Tetap niatnya harus Mengikuti Betul Sang maha pencipta Bukan Ya mas sujud kemana kan pikirannya Nah Betul Jadi Sholat kita itu Karena kita melaksanakan sholat Jadi otomatis Antara jurus dan mantra itu Sudah gak usah mikir apa-apa lagi Gitu kan Otomatis aja Otomatis gerak badannya Iya badannya gerak Tapi pikiran kamu mana Gitu kan Ya pikiran itu kemana-mana Ini kenapa kayak ngomongin saya Ini kan Sama saya juga Oke lanjut kan Kita kembali ke Nah Nah itu Itu masih telapak tangan ya Ketika kita menorehkan Atau menggoreskan sesuatu Yang tidak Pada tempatnya Dan tidak sebenarnya Dan kemudian menjelek-jelekan orang lain Untuk membesarkan kelompoknya Begitu kan ya Kan dia menjelek-jelekan orang lain itu Agar kelompoknya itu makin besar kan dia Iya Itu makin besar Mereka berharap begitu Tapi ternyata kebuktiannya enggak Gitu kan Jadi Allah memaha adil Karena yang dijelek-jelekannya itu Membuktikan bahwa dia Tidak seperti yang mereka jelek-jelekkan itu Begitu kan Banyak yang bertabayun kesini Banyak yang Melihat kesini Bahkan yang bertabayun itu Bukan hanya dari agama Islam Dari Kristen, Hindu, Buddha Juga banyak yang kesini Dan karena mereka tahunya itu Dari web yang menjelek-jelekan saya itu Begitu kan Penasaran Iya penasaran Benar enggak nih gitu kan Pas dilihat kok beda gitu kan Dengan cerita yang ada di web itu Kok beda gitu kan Berarti mereka melakukan konfirmasi ya Iya Yang sebenarnya harusnya memang begitu Harusnya begitu Mendengar kabar Iya Daripada menyebabkan kecelakaan Atau kebidasan kepada suatu Betul Lebih baik langsung aja Betul Dan itu dari agama lain loh Ingat loh Ya melakukannya Iya Itu dari ada yang Kristen Ada yang Hindu Ada yang Buddha Itu dari agama lain Melakukan itu ya Iya Selama memang lebih banyak lagi yang kesini Dan akhirnya Yang bertabayung kesini itu luar biasa Belum dari masyarakat budayawan Budayawan juga Budayawan Iya budayawan banyak Dan akhirnya Mereka tidak mau lagi Mendatangi web itu Akhirnya kan turun drastis ya Akhirnya jadi ke web kita Akhirnya mereka mencarinya Karena memang ketika di klik awal Yang munculnya ada webnya dia Oh ya Justru yang bikin penasaran itu Iya Iya itu lah Apalagi nih Apalagi Iya begitu Penasaran Iya penasaran Dijelek-jelekan seperti apa lagi nih Yang namanya Kang Diki Tapi justru akhirnya malah membuat simpati makin besar Karena mereka tidak melihat Oh enggak begitu kok Terus diceritakan bahwa Yang menulis disana itu adalah Mereka yang Pernah datang Dengan ini katanya bertabayun kesini Tapi Itu bukan bertabayun Itu berniat memojokan Itu bukan bertabayun ya Niatnya ingin memojokan Tapi malah Kitanya malah seserian Malah kita ketawa ketiwi kan gitu kan Kita ajak bersahabat dan sebagainya Tidak ada permusuhan di kitanya Malah bikin cerita ada orang gila disana Wah ada orang gila katanya Itu dibiarin disitu Nah Dimana gitu kan Ternyata istrinya si Itu si Uwa Disangka orang gila Istrinya si Uwa disangka orang gila Aduh karunya Oke Kang Kita kembali lagi ke bersuci Nah Ya berarti Ini nih telapak ini Masih belum bersuci Itu belum bersuci Si telapak tangannya itu Nah jadi menuliskan sesuatu Yang tidak pada tempatnya Belum dia Memark up gitu ya Untuk koruptor gitu kan Untuk para koruptor Yang suka Ini apa Yang suka katanya berwudu Itu masih belum berwudu Itu masih Membersihkan telapak tangan Itu pake antis aja Atau bisa pake inilah Bikin aja Apa alkohol Pake jelly Jadi bersuci itu Lebih dari sekedar bersih-bersih Ya iya Itu kan ikrar Iya Jadi bukan hanya bersih-bersih saja Itu ikrar pada sama pencikta Bahwa telapak tangan ini Membasuh telapak tangan ini Telapak tangan ini Kita berikrar bahwa Kita tidak akan menggunakan Telapak tangan ini Untuk sesuatu yang bersifat batil Untuk sesuatu yang bersifat Merugikan orang lain Nah kemudian Berkumur tadi kan Berkumur itu bukan hanya Kumur-kumur-kumur Seprot gitu Kumur-kumur-kumur Ceprot tiga kali Bukan itu Bukan sekedar itu Itu kan tiga kali Kenapa kan Mesti tiga kali Ya soalnya Kalau tujuh kali kebanyakan Apalagi seribu kali Mau beres-beres Kan simbol Kan simbol Oh simbol aja Simbol Iya Simbol Tiga kali itu simbol Jadi ketika kita berkumur Kita ikrar pada Sang maha pencikta bahwa Aku tidak akan mengucapkan Kata-kata yang menyakitkan Jadi ketika saya Ini apa Membahas ini Yang tersindir Berarti yang merasa Gitu nya Kalau tidak merasa Tidak akan tersindir Gitu kan Nah Kata-kata yang menyakitkan Ini dalam artian Kita tunjuk Langsung Si itu Nama ini Dia gini 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 ati ati Gitu kan Nah semacam begitu Jangan Jangan begitu Kita jangan menjudge Dan mudah-mudahan Ini bisa diterima oleh Yang lainnya Jangan menjudge Kita tidak boleh menghakimi Karena bagaimanapun juga Yang mengetahui Siapa yang tersesat itu Hanya Rob Makanya di dalam surat An-Ajim 30 Kalau kita baca Al-Quran Ada surat An-Ajim 30 Disana disebutkan Itulah sejauh-jauhnya Pengetahuan mereka Sesungguhnya Rob lah Yang mengetahui Siapa yang tersesat Di jalannya Dan mengetahui Pula Orang-orang Mendapatkan petunjuk Jadi hanya Rob Tahu yang siapa yang tersesat Mereka bukan manusia Jadi Kalau misalnya kita Sudah berani Mencap orang lain itu Sesat Sejak kapan Dia jadi Rob Begitu kan Itu bertentangan sekali Dengan kitabnya itu sendiri Malah gitu kan Bukan hanya An-Ajim 30 saja Ada 4 ayat yang lainnya Silahkan baca Silahkan lihat Jadi Jangan dihuapan Baca dong Biar mandiri akalnya Iya Tadi kalau yang Keingetan kan Tadi kan Makan Dagingnya aja nih kan Kulitnya enggak nih Itu kenapa kan Sebetulnya Kalau pakannya bagus Kulitnya enggak ada masalah Oh enggak apa-apa ya Kalau itu paling enak Iya Apalagi tunggir Apalagi tunggir tuh Oh paling enak tuh Yang namanya tunggir Aduh itu Pelem Nah Jadi kalau misalnya ini Kalau misalnya Si ini Si ayam itu Sudah memenuhi syarat semua Apalagi Si ayam itu sekarang kan Divaksin ya Ayam juga divaksin Divaksin Ayam itu disuntik vaksin Cos Itu lima perak Itu nanti yang vaksin Ternyata gitu kan Nah di kita Di cara kita tuh Ayam tuh tidak divaksin Tidak ada yang divaksin Ayam kita Pakannya asal bener aja Pakan bener ayam kuat kok Gitu kan Ya kita pernah Bereksperimen nih Kita pernah bereksperimen ya Ayam kita Yang kita beri Pakan kita Terus kita beri Ini apa Suplemen Saya juga bikin suplemen Untuk ayam itu Itu semuanya Ditempatkan di tengah Yang kena flu burung Yang Ayam sehat Ditaruh di tengah-tengah Ayam yang kena flu burung Iya Semua ayam yang di pinggirnya Itu mati Yang di tengah itu Gara yang mati Oh Ayam jawara Itu karena pakannya bener Nah kenapa coba Itu bisa kena flu burung Pasti ada yang salah kan Kenapa dayatan tubuhnya Nah iya Iya seperti itu Nah terus Itu Di mulut ini Bukan hanya itu saja Memakan Berarti kita akan menjaga Mulut itu bukan hanya Dimasukkan lewat mulut saja kan Bisa saja disuntikan kan ya Atau bisa saja Diserapkan melalui Apapun yang bisa Memasuki pori-pori tubuh kita Luas Luas Jadi bukan Jadi Mulut itu Itu adalah Sebuah prinsip Oke Prinsip bahwa kita Pertama tidak akan Memakan sesuatu Yang berbahaya Merugikan Juga kita tidak akan Mengucapkan kata-kata Yang merugikan juga Jadi Mulutmu Harimaumu kan Begitu ya Iya Pempatah Iya mulutmu Harimaumu Nah jadi Kita tidak akan mengucapkan Kata-kata yang juru Sangat menyakitkan hati Terus kita tidak akan Bergibah Jadi ngomongkan Kegorengan batur Ngejelek-jelekin orang lain Lalu Gimana itu tentang berita kan Gitu kan Apakah berita itu Gibah Nah makanya Yang gibah-gibah itu kan Infotainment Infotainment Tidak penting Tapi kalau misalnya Disana ada kecelakaan Misalnya gitu kan Disini ada bencana Nah itu berita Berita Kemudian disini ada Koruptor Begitu kan Itu tuh Bukan bergibah Tapi ini pengumuman Jangan sampai Kita nanti jadi korban Orang ini Begitu Nah tapi Jangan terus dibahas Sudah saja Gitu kan Sekali tapi kita Dapat itu ya Iya Ya ini diulang-ulang Terus kan Diulang-ulang Terus akhirnya Nama dia kan jadi hancur juga Tetap kita jadi bergibah juga Cukup kita tahu satu Dan kemudian mudah-mudahan Kita bisa perbaiki orang itu Gitu kan Kan tugas kita itu Memperbaiki Jadi kita jangan jauhi Mereka justru Dekati dan lalu Perbaiki Begitu kan Dan disini Mereka jadi ucapan Kamu ya Memperbaiki Iya Pertama Iya Kita ajak gitu kan Kan mengajak kan Da'wah itu kan mengajak Nah Lalu Kita tidak akan memakan Sesuatu yang Berusak tubuh kita Apapun itu Yang berusak tubuh kita Itu sebaiknya kita hindari Meskipun Kalau misalnya itu Sudah edik Misalnya kita minum Suatu minuman tertentu Misalnya gitu kan Yang katanya minuman tertentu itu Memang berusak tubuh Ya itu dia Hati-hati Sekarang kan makanan-makanan Rata-rata berpengawet ya Iya Makanya kenapa Susah-sar yang sehat Iya Selain susah Kitanya gak mau susah Sesah karena gak mau susah Nah itu Jadinya akhirnya kita mencari yang gampang-gampang saja Dan produsen itu senang Jadi akhirnya aja udah Rata-rata makanan yang berpengawet itu Akibatnya kan tidak baik buat kesehatan kita Tapi tetap aja kita makan terus Apa yang begitu itu halal Enggak halal Kan halal itu boleh Tidak baik Tidak baik ya buat tubuh Iya Iya begitu kan Jadi apapun yang baik untuk tubuh Itu halal kan Apapun yang buruk untuk tubuh Itu haram Dulu kepikiran aja misalnya Babi gitu ya Bidakang tidak sebenarnya nama Allah Kirain semua itu aja kan Oh enggak Luas arti halal dan haram itu luas sekali Luas sama sangat luas Kita disempitkan kan Akhirnya disempitkan seperti itu Makanya kenapa umat kita jadi gak maju Buktikan fakta Iya kenyataan sedemikian Iya lihat sekarang faktanya lihat Dengan cara-cara yang ini Yang dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan Atau orang-orang lain lakukan Terbuktikan umat ini gak maju Umat ini menjadi lemah Umat ini menjadi setang perenang Umat ini menjadi mundur Bahkan benar-benar mudah sekali dibodohi Begitu kan Ditipu, dibodoh-bodohin Dan sebagainya Dan sebagainya Nah itu baru dari Dua, berdua Berdua ya Berkumur-kumur ya Pakangan ya Mulut Mulut Nah terus ketiga hidung 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 Ada maknanya Ya iyalah Iyalah hidung tuh Kita jangan mencium-cium keburukan orang lain Begitu kan Kita akan selalu Memberikan ini apa Memberikan Kita akan selalu mencium Yang baik Misalnya kita jangan mencium CO2 Begitu kan ya Kita jangan mencium hal-hal Ya sekarang beginilah Saya ingin tanya Ya gimana kan Apa manfaat rokok? Manfaat rokok? Jangan nanya sebagai pabrik rokok ya Nama buat negara kan Dapat pajak kali ya Ya Buat pajak negara Boleh bangun dan sebagainya gitu Ya itu kata negara ya Iya Kan saya nanya bukan ke negara Oh bukan Nanyanya ke bukan Keprodusen rokok dan bukan ke negara ya Nanyanya ke pribadi Apa manfaatnya itu? Manfaatnya Apa ya? Apa ya? Kalau tidak ada rasa Merusaknya ada nggak? Jangan jelas Ini buku saja Sudah ditulis kan Ya begitu kan Peringatan pemerintah Pemerintah sudah memperingatkan Bahwa produk ini bisa menyebabkan macam-macam Iya Tapi kenapa? Karena menguntungkan ya Karena Menguntungkan negara Karena enaknya Sudah kebiasaan Iya Tapi kita tidak perlu usil pada mereka Tidak perlu dan itu hak mereka lah Berarti kitanya yang harus kuat Iya Kita tetap menghormati Iya nggak apa-apa Nggak apa-apa Jangan mengusili mereka Sudahlah biarin saja Yang penting kita jadi kuat kan Oke Nah jadi kita malah Sekarang mencoba bagaimana Memodifikasi paru-paru kita Agar semua yang kita Yang kita serap Karena kita ini perokok pasif ya Iya pasif Jadi karena kita tidak merokok Iya Nah karena pasif Berarti kita hanya harus kuat kan Begitu kan Betul Ya kita ambil hikmahnya sajalah Iya Nah sekarang Hidung kita mencium sesuatu yang tidak baik Itu kan berarti dihisap ya Benar Hidung itu simbol untuk menghisap Yang menghirup Kemudian mencium juga Mencari-cari berita yang ini Apa mencium-cium aib gitu kan ya Kemudian dan sebagainya Nah itu juga Sebaiknya di ini Apa kita harus berikrar pada sang maha pencipta Jangan 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 ini Jangan kita melakukan hal-hal yang Justru bakal merusak diri kita Dan orang-orang lain Oh iya Tadi lupa ya Belum diumumkan ya Ini pengumuman SMS ke siapa Kalau mau mengirimkan pertanyaan Sesuai topik silahkan Dikirim ke 0897 416 7919 Sekali lagi 0897 416 7919 Sekali lagi 0897 416 7919 Nah kita Kembali lagi pada hidung Kita mencium keburukan orang lain Itu paling asik Paling asik kan? Paling asik Makanya kenapa ratingnya Rating mencium keburukan orang Ada detektif sendiri itu Itu paling asik Apalagi ketika terbukti Bahwa orang itu Wah gak benar gitu Bisa asik gimana kan maksudnya? Ya lihat aja Kalau misalnya gak asik rating gak akan tinggi kan Tidak ada infotainment ya Iya betul Tiap pagi Siang sore Itu pasti ada infotainment Karena ratingnya tinggi Karena ratingnya tinggi Ratingnya tinggi Cara gosip itu ratingnya tinggi Menghibur tapi tidak mendidik gitu ya Iya Iya Pesan moral atau Betul tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu bergibah kan Bergibah Kalau berita ini atau berita itu Tapi buat apa juga gitu ya Tidak ada gunanya kok Menuhi denger siaran ini kan Menuhi memori itu mah Menuhi memori sama hal yang tidak berguna Tapi sampai sebatas itulah kemampuannya Gitu kan Karena memorinya untuk hal-hal yang berguna Tidak mampu gak nyampe gitu kan Akhirnya sampai disana saja Jadi mencari berita-berita yang gampang dicerna Berita-berita gosip Dan segala macam berita-berita yang memburuk-memburukan orang lain Karena itu asik Karena ketika kita melihat acara gosip Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang itu Jadi ada dampak psikologisnya Tanpa disadar itu kan Sadar kok Sadar ya Tapi mereka gak mau sadar Karena asik gitu kan Sok lihat saja Ketika tahu bahwa teman kita Wah ternyata begitu Itu pasti ngebahasnya lama Diulang-ulang terus kan Diulang-ulang terus Terus kita punya kecenderungan untuk ngomongin juga ke orang lain Ah oh dia Ah dia emang gak inilah Udah lah Dia emang gak bener Gini-gini Gini-gini Nah justru tugas kita itu adalah untuk kebenerin dia kan Nah itu sepintas mengenai hidung Nah terus wajah Nah kita mengusap wajah kita Kita membasuh wajah kita Nah Apakah wajah kita itu sudah menyamankan orang lain? Jadi begini Apakah wajah itu Wajah kita itu sudah memberikan kenyamanan bagi orang lain? Ini mah jangan jauh-jauh lah Soal customer service aja ya Orang di front office Di depan kadang-kadang Mayun Apalagi orang-orang yang di toko-toko ketika berdagang gitu ya Jadi pas kita datang Terus nanya-nanya produk tuh Seolah-olah kayak gangguan Kok ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Mayun aja gitu Terus wajah itu memberngut Tidak memberikan suasana hati yang enak pada orang lain Itu bukan bawaan orok kang? Emang itu buka ya kan? Ada juga yang bawaan orok sih Soalnya gorila bawaan oroknya seperti itu Gorila kan manyun Terus gorila makannya Berarti gorila itu kan Ya kita tidak membahas manusia lah ya Ya kita bahas gorila Itu manyun aja Gorila Terus ada ikan arowana Manyun aja kan gitu Itu bawaan orok Itu bawaan dari lahir Nah jadi Justru bagaimana seri wajah kita ini? Apakah wajah kita ini akan membuat nyaman pada orang lain? Apakah sinar wajah kita itu akan memberikan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa terlindungi dan sebagainya? Jadi apakah dengan wajah kita itu kita akan memberikan rasa nyaman dan sebagainya? Kemudian satu lagi yang paling penting Kita akan memberikan kejujuran pada orang lain Jujur Jadi kita akan apa adanya Apa adanya Jadi kita akan selalu baik Jadi otomatis kita akan selalu baik dan kita akan selalu sabar menghadapi orang lain Susah loh itu Iya kan Terutama ada juga kalau misalnya jujur kan tapi dimarahin Itu gimana kan? Katanya pengen jujur tapi jujur tapi malah marah Nah Nanti gimana lagi kan? Nah gini Itu jujur dalam hal apa dulu? Begitu ya Misalnya begini Kita disuruh ini Kita disuruh Seperti tadi nanda tangan kita sih Yang gak bener Nah terus kita gak mau Gak mau nih ke atasan kita gak mau pak Karena ini korupsi Ah kamu sok suci Kamu sok bersih Pada namanya bukan suci kan ya? Hah? Namanya bukan suci kan ya? Iya Suci lawati Suci lawati Jadi Justru dari sana ujian buat kita Lebih nurut pada siapa? Oh iya kembali ke sana Ya menurut sang pencipta Menurut pada Allah Mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad disini Rasulullah kita Muhammad Bukan penceramah-penceramah Apakah kita nurut pada itu Atau kita nurut pada manusia yang lain Nah ini penting Makanya tadi kita menekankan Sangat menekankan Menekankan sekali Bahwa sahadat kita Tama wasadu'ana Muhammad Rasulullah Bukan wasadu'ana Ulama Rasulullah Bukan wasadu'ana Ustazah Rasulullah Bukan wasadu'ana yang lain Yang lain Bukan yang lain-lain Tetap kita mas satu itu Jadi acuan kita mah ya Itu Makanya kita harus jeli Selama jujur Iya harus jeli Riwayatnya yang benar Yang mana gitu kan Harus mencari juga Kita susur sanadnya Hadis itu Susur lagi Kita teliti ulang lagi Karena sekarang banyak sekali Hadis palsu Bahkan hadis-hadis yang Yang lemah Bahkan yang palsu Begitukan Ya kita harus benar-benar Waspada Jangan sampai Justru kita berlandaskan Sesuatu yang salah Begitu kan Nah terus Tadi jujur Jadi kita itu jujur Pancaran hati kita itu Dari dalam jujur Dari dalam Memancar keluar kan akhirnya Memancar pada wajah Karena kita punya Sesuatu yang beres Di dalam kitanya gitu Berarti Kalau sesuatunya Segala sesuatunya Beres di dalam kita Otomatis kan Seri wajah kita itu Pancaran wajah kita itu Jadi bagus Begitu kan Tidak ada Tidak ada Tidak ada marah-marah Tidak ada benci Tidak ada sedih Dan sebagainya Jadi Orang-orang beriman itu Dia tidak khawatir Dan dia tidak sedih hati Karena Rasa khawatir Dan rasa sedih hati Itu akan membuat Kita akan semakin Mundur Semakin buruk Makanya seri wajah kita Akan semakin hancur Semakin Kolot kan Terlihat semakin tua ya Akhirnya lihat Orang yang stres Wajahnya akan terlihat Semakin tua Beda orang-orang Yang tidak stres Orang-orang beriman itu Karena dia tahu persis Bahwa sang maha pencipta Pasti selalu memberikan Yang terbaik untuk kita Sang maha pencipta Pasti selalu memberikan Yang kita butuhkan Bukan yang kita inginkan Begitu kan Nah ini Tunaan awan Tunaan awan Nah Jadi ini Orang beriman itu Tidak khawatir Tidak sedih hati Apakah mungkin Seorang manusia Yang punya perasaan itu Bisa Tidak khawatir Dan tidak sedih hati Bukannya itu manusia Berasa khawatir Dan sedih hati Ini kata Allah ya Oh gitu ya Iya Ini kata sang maha pencipta Walahofun alaihim Walahum ya zanun Itu di Al-Baqarah 112 Berarti bisa gitu Ini kata sang maha pencipta Jangan pakai kata manusia lagi ya Jangan bikin pembenaran Jangan bikin pembenaran Iya Kita manusia Kenapa Sang maha pencipta Yang bikin manusia Itu lebih tahu Bahwa kita itu Mampu tidak khawatir Dan mampu tidak sedih hati Jadi kuncinya Taat dulu pada Sang maha pencipta Gitu kan Taat dulu ya Taat dulu Kalau ada marah Benci sedih itu Salah satu indikator Ketidak taatan juga Iya Karena marah sedih Dan benci itu diajarkan Diajarkan Tidak tunggu secara alami Oh bukan Bawaan fitrah manusia Bukan Itu gimana budayanya Contohnya Misalnya di kita kan Kalau diludahi orang Marah-marah ya Tapi suku Iya Tapi suku busmen Di Afrika Di ludahi orang Itu tanda cinta Oh iya Kayak filmnya Esventura Jim Kelly Iya Di ludahnya itu Tanda cinta Nah terus ada lagi Yang namanya ini Apa Kita akan dipegang dagu Wah kurang ajar Di Arab Makan dipegang dagu Pujian Oh gitu ya Apalagi pegang dagunya Kelawangan jenis tuh Tadi kayak pret Oh jadi masalah budaya itu ya Marah Diajarkan Marah Benci Sedih itu diajarkan Semua ada hasil produk Pelajaran Lihat saja so Ada suatu masyarakat Ketika Orang tua mati itu Harus bergembira Ada yang begitu? Ada Lihat tuh di Apa di Oh iya Yang seolah-olah mengadakan Di Amerika Yang mereka tengah Gitu-gitu kan Jadi ketika meninggal itu Pertama lagu-lagu sedih Nah terus langsung Pakai lagu Girang Berarti orang itu Sudah selesai Urusan-urusan yang bikin Susahnya di dunia Ya juga Udah meres ya Oh langsung-langsung Mereka seneng-seneng kan Itu pesta-pesta Nyanyi-nyanyi Gitu kan Bisa gitu ya Ada 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 yang orang meninggal Merasa begitu Sekarang saya tanya Gimana Sekarang begini Sedih Yang kita-kita Menjedihkan orang itu Sedih itu Untuk orang yang meninggal Atau untuk diri sendiri Mengasihani orang yang sudah meninggal Atau mengasihani diri sendiri Iya Sedih itu Ya sedih karena ditinggalkan Berarti mengasihani diri sendiri ya Sudah mau ngaruh Sudah mau ngaruh Tidak memikirkan Sudah meninggal gimana Yusru itu Kita gak bisa ketemu lagi Kita gak bisa ngobrol lagi Kita aja diri sendiri Saya Iya Kita itu punya jampe yang sangat kuat Sebetulnya Innalillahi wa inna ilahi rujimun Segala yang datang dari Allah Akan kembali lagi pada Allah Apapun itu Apapun itu ya Apapun itu Apapun itu Tadinya kita tidak punya apa-apa Jadi speechless gini Tapi itu kayaknya jadi mudah aja Kalau di lingkungan saya gitu ya Begitu ada seorang terkena musibah Atau hal buruk Atau meninggal gitu Baru mengucapkan itu Iya Cuma jadi Seolah-olah Jadi jampe Tanpa pemaknaan Iya Pan ini tadinya tidak ada Laptop juga tadinya tidak ada Ini semua tidak ada Baju juga tadinya tidak ada Itu kan ujian semua Harta dan anak itu ujian Wa'alamu anamamu walukum Harta dan anak itu bukan aset Itu ujian dari sang maha pencipta Sampai sejauh mana kita Menjalankan dan melaksanakan ujian itu Dengan baik dan benar Begitu kan Nah ini yang berat Karena Kita itu sering mengucapkan sesuatu Ritual Tanpa makna spiritualnya Seperti tadi Innalillahi wa inna ilahi rujimun Segala yang datang dari Allah Sesungguhnya yang dari Allah itu Akan kembali lagi pada Allah Tidak pernah dikaji di dalam itu Iya Sering di ujian Karena tidak disebutkan Itu manusia kan Yang datang dari Allah itu apa sih Apapun itu Dan pasti hilang Spiritual dan ritual Itu kenapa Saya jadi-jadi kepikiran kan Jadi dari dulu tuh diajarkan Hanya ritual Itu kenapa ya Si spiritual itu saya jajar Sekali-kali Baru mungkin dari angkang ini kan Ah ya ngajarinnya aja Nggak ngajarinnya Nggak ngarti Oh ya murah Iya kan Ya mungkin mereka juga Tidak mengerti gitu kan Jadi mereka hanya Ini profesi Oke Jadi Mengajarkan itu profesi Misalnya Dia Mengajarkan agama Karena dia digaji Sebagai guru agama gitu kan Digaji kan Sebagai guru agama Itu profesi Oke Nah kemudian dia Berceramah Karena dia mengharapkan Bayaran Pada tidak ada satu nabi pun Yang meminta upah Tidak ada satu nabi pun Yang meminta upah Nah karena itu profesi Oke Ya kita hormati sajalah Gitu kan ya Itu profesinya Karena mungkin tidak ada pilihan lain Mungkin bikin pabrik Nggak bisa Gitu kan Jadi pilihannya ya ceramah Ya berkutbah Gitu kan Ceramah Ya sudah Nggak apa-apa Gitu kan Jadi Cuma ya kita Hanya mengingatkan saja Jadi umat bukan sepi perahan Gitu Ya umat harus kita bina Umat harus kita majukan Jangan sampai hanya NATO No action talk only Gitu aja Nah Kemudian Ketika kita Tadi kan Manusiawi kan Orang sakit hati Nanti dulu Manusiawi menurut manusia Atau manusia menurut Allah Gitu kan Kalau saya lebih percaya Manusiawi menurut Allah Daripada manusiawi menurut manusia Toh buktinya kita bisa memaklumi kok Misalnya Makanya orang waktu itu heran Waktu orang tua saya meninggal Kok saya tidak bersedih Tidak bersedih Tidak bersedih Yang ngerasakannya Ya sudah saja selesai Begitu kan Innalilahi Wainalihi roji'un Jadi tidak ada khawatir Tidak ada sedih hati Tidak ada Orang tua saya meninggal Ya sudah selesai Gak disebut aneh Memang disebut aneh Disebut aneh Iya Disebut aneh Bukan orang-orang aneh Tidak bersedih Orang tua Iya Karena yang akan pentingkan Itu adalah Allah Bukan orang Gendwe Gitu kan Iya Biasanya kan berkabung Apapun gimana Iya enggak Enggak Jadi istilah turut Berduka cita juga Tidak tepat Memang saya berduka cita Tidak Turut lempang Turut Biasanya Kalau SMS itu kan Iya Makanya waktu itu Saya dianggap itu Tidak menyayangi orang tua Waktu itu Waktu itu saya dianggap Tidak menyayangi orang tua Masa bapaknya meninggal Ini malah ketawa-ketawa Masa bapaknya meninggal Malah dijadikan Guyonan Gitu kan Ya jadi Saya waktu itu ditanya Oleh salah satu rekan Dari ayah saya Ya Kenapa itu meninggalnya Saya bilang begini Ya kalau mobil mah Bapak saya itu Sudah harus turun mesin Kaget Sejauhan gitu Saya juga Kaget Ini malah Kebapaknya Ya mah kurang ajar Kekolotenya Bukan begitu Mesinnya sudah rusak Tubuh itu casing Kata saya Bukan berarti Saya itu tidak mencintai Atau tidak menyayangi Dan sebagainya Bukan Tapi saya realistis saja Saya Karena saya disuruhnya Oleh sang maha pencipta Melihat segala sesuatu itu Wajar apa adanya Oh itu perintah yang maha pencipta Begitu ya Tidak khawatir Tidak khawatir Makanya disebutkan Orang beriman kan Karena saya mengimani Pada sang maha pencipta Bahwa sang maha pencipta itu Pasti memberikan saya yang terbaik Tidak akan memberikan Keburukan pada saya Berarti penderitaan ayah saya Selesai begitu kan Satu selesai Terus tidak akan terbebani Oleh biaya rumah sakit Karena kan dirampoknya Dirampok gitu kan Ini meskipun itu dibayar oleh Negara Negara Itu dibayar oleh negara Berarti kan Tidak menjadi beban APBN Tidak menjadi beban Mekir rame kesana Ya kan Itu kan yang bayarnya Rakyat Yang bayarin itu rakyat Rakyat itu rame-rame Melalui pajak Bayarin mereka Termasuk bayarin ayah saya Karena ayah saya itu Adalah digaji Oleh Rakyat Iya rakyat Pelayan Pelayan rakyat Jadi nah itu Jadi penderitaannya selesai Jadi tugas kita adalah Memandikan Dan menguburkan Lalu mendoakan Dan kita harus punya ilmu Bermanfaat Agar nanti berguna Bagi Ayah saya nanti kan Karena menolorkan keturunan Yang bermanfaat Bagi umat Kan itu tugasnya begitu Jadi dulu mikirnya begitu Ya harus begitulah Kan diajarinya seperti itu Meskipun saya disebut freak Disebut aneh Ini orang aneh Ya memang Gak apa-apa Karena mereka tidak mengerti Gak apa-apa Saya maklumi Terus tidak bikin Ini apa Tidak bikin Tahlilan dan sebagainya Ya Karena memang waktu itu Saya tidak punya dana Untuk bikin tahlilan Biar dananya dari saya Gak usah Gak usah repot-repot Sudah saja Tugas saya adalah Jadi anak yang baik Tugas saya adalah Mengamalkan ilmu Yang baik Sehingga apa yang saya lakukan Itu bisa membantu Orang tua saya nanti Di akhirat Begitu kan Seperti itu Nah jadi jalan saja sekarang Tidak ada masalah Karena doa yang paling baik Itu adalah ilmu kita Kegunaan kita Bagi umat Dan itu bisa membantu Nanti warga kita itu Bisa membantu mereka Tapi itu soal itu Nanti dibahas Nantinya soal wakah Soal itu arwata Dan sebagainya Itu soalnya Satu bahasan yang dalam sendiri Nah Jadi Itulah tugas kita Itu baru dari wajah Jadi Wajah itu sendiri Kenapa waktu itu Saya tidak menunjukkan Kedukaan saya Waktu itu Masa saya harus acting Sedangkan Di dalam saya itu Enggak Karena Apapun yang saya lakukan Adalah ya Memandikan Nyolati Lalu Menguburkan Waktu itu Sudah Selesai Ya sudah Urusan selesai Kalau ada hutang Saya bayar Kalau ada hutang-hutang Ada janji Saya bayar Saya lunasi Saya selesaikan Selesai Sisanya saya harus Jadi anak yang baik Agar nanti membantu Itu beda ya Kalau sedih memikirkan diri Oh Ditinggalin Tapi kalau yang seharusnya Memikirkan Bagaimana Biar berkontribusi Terhadap Almarhum Walaupun sudah Di sana Dapat Ilmunya Dengan kita Menyebarkan Bermanfaat Karena bersedih itu Ibadiri Sebenarnya Bersedih itu Ibadiri Self-tity Jadi Mengasihani Iya Lebih mengasihani Dirinya sendiri Jadi bukan Kasian sama orang lain Bukan Bukan Itu ibadiri Ibadiri Bentuk dari egois Iya Iya Itu bentuk dari Ibadiri Bentuk dari kita itu Merasa ditinggalkan Sesuatu yang menguntungkan Kita itu pergi Oh Menguntungkan Iya Akhirnya untungnya Untung dan rugi Untung dan rugi Karena kesedihan itu Muncul dari untung dan rugi Kesedihan muncul dari untung dan rugi Banyak quotation Iya Kesedihan itu muncul dari untung dan rugi Ketika kita itu dirugikan Ketika kita itu merasa Tidak di Perlakukan yang Menyenangkan Terlalu kita tidak berdaya Muncullah kesedihan Jadi bukan tawakal Tawakal dengan pasrah bedanya Tawakal itu bukan diem Tawakal itu kita Tahu bahwa Allah itu memberi yang terbaik Tapi kita action dulu Soal hasil akhir itu Urusan sama pencipta Oh jadi Tidak tiba-tiba pasrah gitu ya Ujung-ujung gua menyerahkan kepada yang Oh enggak Enggak Itu males namanya Gimana tolong aja gitu ya Nah itu mah males namanya Males Sekilas mirip Tapi beda gitu Iya beda banget Beda banget Karena kalau misalnya kita ini Kalau kita tawakal Kita akan terus berusaha Berusaha terus Kita tidak akan putus asa Dan kita akan selalu berusaha Dan kita akan selalu action Kita akan selalu bergerak Kita akan selalu memberikan yang terbaik Kita memberikan dulu dong Dan kita akan Dengan niat Lilahi Ta'ala Karena Allah Tidak ada hari tanpa action Tidak ada hari tanpa action Tidak ada hari tanpa bismillah Iya Dengan action kan bismillah Oh ini kayaknya nyamung dengan bahasan kemarin Yang kalian bilang Doa adalah action Iya Berarti action adalah doa ya Apa yang kita lakukan Sebetulnya itu yang kita minta gitu ya Sebetulnya Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalankan dulu Gimana kan? Apapun yang diperintahkan oleh Allah Itu jalankan dulu Jalankan dulu apa? Jalankan dulu Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jangan dulu tuntutannya dulu Yang diduluin gitu kan Oh gitu Iya jangan kebalik-balik Jangan kemintan Kita didulukan ya Iya Kita masuk ke kebalik-balik Quiz list ya Baca kan Taat dulu pada Allah Teh atuh Gitu kan Kewajiban dan hak Itu teh Iya Bukan hak dan kewajiban Ini kan dibalik-balik ya Iya Sok sekarang kita bicara Sok sekarang kita bicara Sok sekarang wajar gitu Iya Sampaikan Jangan dibalik-balik Jangan dibalik antara hak dan kewajiban Jangan Kewajiban dan hak Iya Kewajiban dulu pada sama pencipta Jalankan dulu Baru kita bicara soal yang lain Tapi soal yang lain pun Misalnya kita sok minta apa pada Allah Paling-paling kita minta kesenangan gitu kan Ujung-ujungnya banyak yang seperti itu kan Banyak yang ngatur Allah Padahal kita lah yang diatur oleh Allah Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita gitu kan Jangan membandingkan ngeliat orang lain senang-senang Wah hartanya banyak Makin banyak harta pertanyaan itu makin panjang loh Bukannya enak Makin banyak harta tuh Iya Apalagi hartanya itu dari hutang dan dari korupsi Misalnya begitu kan Wah itu Belum kasih makan anak dari uang yang tidak halal gitu kan Wah masalah Iya anak istri dikasih makan dari uang yang tidak halal Wah teman celaka 12 Belum Nanti di akhirat belum KPK Iya di dunia aja Oh di dunia aja sudah Wah sudah diburu-buru KPK Belum nanti di akhirat Tapi menariknya banyak yang permisi kan Maksudnya banyak yang Gak masalah gitu ya Rasaan udah zaman Banyaknya itu kan ya Kalau berhati kan Itu pembenaran Saya bisa minta maaf Pembenaran Pembenaran itu Pembenaran dari orang-orang Sudah terbiasa melakukan hal-hal yang salah Makanya mereka bikin pembenaran-pembenaran Gimana caranya lah bikin pembenaran Nah terus Kita bicara tentang sikut Kita membasuh lengan Nah lengan Lengan itu Ini banyak simbolnya nih Terutama kita jangan serakah Kalau kata orang sunama Ulah ngarawuku siku Gimana tuh kalau misalnya Ya hese soalnya Jangan mengambil Menggunakan sikut Ya jangan melebihi batas Jangan overload Segala sesuatu yang melebihi batas itu Tetap saja itu tidak baik Dan mengayunkan lengan itu Untuk membabuk orang lain juga Itu kan tidak baik gitu kan Bikin orang lain itu menyakiti Tersakiti dan sebagainya Itu juga tidak baik Tapi fungsinya disini ada lengan itu Jangan kita serakah begitu Jadi kita cobalah ketika kita Di uji harta oleh sang maha pencipta Kita bagi harta itu pada yang lain Jadi kita bagi itu dalam artian Kita bagi-bagi ujian juga kan Iya sebenarnya Iya kita bagi-bagi ujian juga Jadi kita buat harta kita itu Bermanfaat Berarti manusia senang di uji Kalau banyak harta Mereka gak nyadar Gak nyadar bahwa mereka itu Senang banget di uji Mereka malah membangga-banggakan kan Iya Apa bedanya bangga dengan sombong Satu Bangga Menyebut-nyebut Menyebut-nyebut yang dibanggakannya Sombong menyebut-nyebut Gitu kan disombongkannya Terus Selalu itu ada Ada sesuatu Objeknya ada Sama sombong juga begitu Apa bedanya bangga dengan sombong Tipis Tipis banget Jadi Jadi hati-hati jangan sampai tergelincir Sebaiknya kita gak usah berbangga-bangga lah Gak usah Jadi karena nanti lama-lama jadi sombong Iya Nah kadang-kadang Dari itu dari hal-hal semacam begitu Jadi pamer kan akhirnya kan Karena apapun juga Sesuatu yang berlebihan itu Malah bisa jadi pamer-pameran aja Pamer-pameran aja Sekarang gini Kita punya mobil gede Saya punya mobil gede nih Tapi kan isinya ngeperah kosong Iya Sesuai fungsi Iya sesuai fungsi Saya kan kemana-mana bawa orang banyak Gitu kan Bring sana Penuh mobil tuh selalu penuh Bring kesini selalu mobil Komisah sedikitan mah Yang kapasitasnya sedikit aja gitu kan Nah jadi Benar-benar dimanfaatkan sebagai kendaraan Bukan dipakai buat bangga-banggaan Wih mobilnya bagus Kayak lelah Ini saya memfungsikan mobil ini Serbaik sarana angkutan Memang yang lebih mahal Lebih nyaman gitu kan Iya Karena yang saya beli ini adalah Kendaraan yang nyaman Untuk menunjang aktivitas Untuk menunjang aktivitas Iya Bukan tujuan gayaan Iya bukan gaya-gayaan Misalnya saya ini Beli rumah ini kan ya Ini rumah saya beli nih Depan belakang gitu kan Bukan buat gaya-gayaan Lihat manfaatnya sekarang Rumah ini bisa dipakai Untuk obatin orang gitu kan Untuk nampung orang jadi banyak Buat siaran seperti ini gitu kan Siapapun bisa pakai Siapapun bisa masuk Bahkan siapapun yang ada yang ambil handphone Kita lempang-lempang aja gitu kan Karena cobaannya di bawah kan ya Iya Kita lempang saja Ah berarti salah satu cobaan kita Yang berupa handphone ini Diambil orang lain Berarti pindah ke orang itu kan Selesai Jadi kalau misalnya barang hilang Sebaiknya tuh Ikhlas kan Atau lapor polisi kan Nanti dulu Tergantung kitanya Tergantung kitanya Kalau misalnya Kita lebih seneng ini Apa ngejar malingnya Ya silahkan lapor polisi Tapi kalau saya enggak Ya makanya ketika ini Diambil orang ya sudah Beli lagi aja Malah saya beliin yang lebih bagus kan Nah jadi gak masalah Cuma tolong si benda ini Mau dipakai apa Manfaatnya kan ya Iya manfaatnya apa Jadi karena semua gadget kita itu Adalah ujian Jadi tergantung fungsi juga ya Iya liat nih sekarang komputer Ada monitor gede Segede ala ihim kan disini ya Ada monitor Terus ada ini apa Ini CPU nya gede gitu kan Terus ada mixer Ini terus ada mic disini Ini tuh bukan gaya-gayaan gitu kan Tapi karena mic ini tuh Memang mic yang enakin kan Untuk dipakaiin itu enak gitu kan Jadi buat nge-broadcast tuh enak Terus lagian ketelinganya juga enak Saya pernah heran juga nih Kang Diki kameranya banyak banget Buat apa gitu Tapi setelah saya ikuti Wah ternyata yang makanya bukan Kang Diki gitu Banyak orang Ya memang Yang makanya bukan saya aja gitu ya Justru kita mau bikin dokumentasi-dokumentasi Itu juga kan langsung dibagikan Betul Ada di Youtube Ada di seri Ada di mana-mana Ya kayak misalnya kita bikin film tentang prodigi Begitu kan ya Itu kan kita share Kita gak jual kok Gratis Iya Terus malah masuk ke salah satu Stasiun TV juga itu Kita gak dibayar Kita gak dikasih duit oleh stasiun TV itu Kenapa gak dijual kan Padahal kan bisa aja Ya kenapa Kenapa harus dijual Ya kan bikinnya butuh usaha Iya Tapi kan Allah tuh ada ujian-ujian yang lain Kan ujian harta itu ya Nah ada manfaatnya kan ujian harta kita itu kan Iya Nah kenapa kalau bisa gratis Kenapa dijual gitu Nah itu dia Kunun dibalik-balik Seolah-olah terbalik ya sekarang Iya Kalau bisa dijual Kenapa di gratis ya Nah itu dia Yang umum saat ini Nah makanya lengan itu tadi Simbol dari lengan itu tadi Nah itu jangan serakah Jangan ngarauku siku Kudah-kudah Ya sih ngarauku siku Mada itu bisa Nah jadi ketika kita ini Kita dapat ujian berupa harta Dari sang maha pencipta Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari Rob Kita dapat ujian itu Tolong manfaatkan ujian itu Untuk kepentingan yang lain gitu kan Kita bisa ada bikin Yang namanya film gitu kan Disana kita bisa memberikan pesan-pesan Bahwa nih gitu kan Jadi kita juga gak dibayar Gak masalah Gak masalah Yang penting pesan kita nyampe gitu Dan pasti diganti kok oleh sang maha pencipta Tapi kita jangan mikir gantinya ya Ihlas aja dulu Jangan ngarep Fokusnya kewajiban kan Kewajiban dulu Jangan ngarepin apa-apa Lilahi ta'ala Bismillah dengan nama Allah Bukan dengan nama duit Tidak ada kan ya Panasadu ala ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tuhan kita itu Allah bukan duit gitu kan Tuhan kita itu bukan keuntungan Tuhan kita itu bukan siapa-siapa gitu kan Jadi Tuhan kita itu adalah Murni sang maha pencipta Jangan ganti Tuhan kita dengan hal lain Makanya pertama kali tanya itu Siapa Tuhan bukan nanti itu Siapa Tuhan Berarti definisi Tuhan itu harus tahu Definisi Tuhan itu adalah Nah definisi Tuhan kan Kan kemarin udah dibilang Sok coba apa Siapa yang diprioritaskan kan Bukan siapa Bukan siapa Sesuatu kan Sok 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 Definisi Tuhan apa Sesuatu yang diprioritaskan Yang bisa memaksa Melakukan sesuatu hal Yang ditakuti Yang disembah dan dipuja Iya Sesuatu yang kita sembah dan puja Sesuatu yang kita prioritaskan Nomor satukan Sesuatu yang kita takuti Dan sesuatu yang mampu memaksa kita Melakukan sesuatu yang paling kita tidak sukai Itulah Tuhan Jadi kalau contoh tadi Orang dipaksa korupsi sama atasan gitu Iya Dia sudah menuhankan atasan Betul Karena dia tidak suka korupsi Tapi nurut sama atasan Nurut Karena takut Nah itu sudah gak benar juga gitu kan Kalau ada orang yang takut sama Kodok misalnya kan Apakah kodok itu Tuhan Itu gimana Itu mah sakit jiwa Kan fobia Oh bisa diopati Iya fobia mah itu bisa diopati Itu sakit Itu sakit jiwa Itu sakit jiwa Sakit jiwa Jadi jiwanya yang sakit Takut pada ayam juga banyak Iya Takut pada hewan tertentu Nah sakit jiwa yang masal itu takut pada hantu Kenapa itu kan Itu sakit jiwa masal Karena diajarkan Bukan gitu Iya Takutan itu diajarkan Dan itu timbul dari pengalaman Itu takut-takut yang Ya beda Jadi takut pada Allah Malah lain Dengan takut pada hantu Oh iya Jadi takut yang berbeda Oke Jadi takut pada Allah Itu takut kita melakukan kesalahan Karena itulah Zat yang akan kita puja Dan kita sembah Begitu kan Ada juri Masih cipta anaknya Ya kunang-sian gitu Dan mau bisa nyekek gitu Gak akan bisa ya Mau bisa juri Kalau ada film Film apa Saya ini sedulur Gak-gak-gak-gak-in gitu kan Ini apa Vampir atau gimana Misalnya kayak gitu Ada apa vampir ya Tambahnya Vampir ya Cik dimana ya vampir Gak cantik tepang nih ya Jangan lah Memang ada pengadut ilmu hitam Yang suka memang Nyedot yang seperti itu Memang ada Ada ya Nah makanya kita Kembali lagi pada lengan Oke Serahkan Nanti itu kita bahas Susus ya tentang vampir itu Vampire itu Koundrakul Kayak gitu Memang ada Cerita-cerita Tentang bahasan-bahasan Tentang itu Ada pengadut-pengadut Yang semacam begitu Sekte-sekte itu Nanti kita Bahas tersendiri Jadi Banyak bahasa Iya bahas Bahas itu gak akan habis-habis Gak akan habis Nah terus Seperti lengan Tadi kan lengan ya Batas sesiku Jadi jangan Garuh ku siku Jangan kita serakah Ujian yang diberikan oleh Sangma pencipta Misal berupa harta Itu adalah ujian Yang benar-benar ujian Jadi bukan hanya aksesoris Jadi kita jangan egois Makanya lihat rumah ini kan Siapa aja bisa masuk ya Iya betul Nah ini terkadang rumah kita itu Jadi rumah yang diklaim sendiri Gitu kan Jadi ini Nah ini yang Soalnya Pak Depokan Lihat tuh disana Siapapun Pake bisa pake kan itu Sok pake gitu kan Iya Kapanpun Siapapun Sok silahkan disana Lu pernah dateng kesana lagi digemok gitu kan Ya Dibuka awal terus Ya memang Pak Depokan pun tidak akan pernah digemok Karena siapapun itu bisa boleh Disana gitu Kalau misalnya ini apa Butuh bantuan dan sebagainya Itu bisa disana Mau latihan Iya Mau apapun gitu kan Asal jangan Jangan mabok Ataupun yang kabur dari rumah Jadi tempat pelarian Nah jadi inilah manfaatnya Jadi semuanya itu adalah ujian Bagaimana kita Ini apa Melaksanakan ujian dari sang maha pencipta Karena harta dan anak itu ujian Jadi harta dan anak itu bukan aset Anak juga bukan aset Tapi kan anak harus berbakti kepada orang tua Itu memang ini berbakti yang seperti apa dulu ya Memenuhi semua keinginan orang tua Ya nanti dulu Nanti dulu Berbuat baik pada orang tua yang harus gitu ya Nanti dulu itu juga berbuat baik pada orang tua nanti dulu Nanti dulu yang seperti Begini Ketika Lukman mengajarkan pada anaknya Itu pertama kali yang diajarkan Lukman itu adalah siapa Tuhannya Jadi anak bisa berbuat baik pada orang tua Ketika orang tuanya itu berbuat baik pada anak Itu mah timbal balik Kan harta dan anak itu adalah ujian ya Bagi orang tua Harta dan anak itu ujian bagi orang tua Jadi ketika orang tuanya itu malah Membuat anak menjadi robot Menjadi zombie-zombie Yang hanya sekedar Ini apa Memenuhi fantasi dari orang tua Jadi hanya sekedar pemenuhan fantasi Dari orang tuanya itu sendiri Kamu harus jadi begini nanti Kamu harus jadi begitu sendiri nanti Yang pertama kali diajar siapa Tuhannya itu gak ada Akhirnya anak itu hanya sekedar pemenuhan fantasi Atau pemenuhan keinginan dari orang tuanya Selera orang tuanya saja Anak tidak akan bisa jadi apa-apa Karena anak itu adalah ujian Bahkan dikatakan fitnah disana kan Fitnah itu adalah ujian yang sangat berat Fitnah tua Fitnah tua Fitnah tua Nallaha indahu ajurun ajin Jadi 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 Benar-benar si anak itu adalah Fitnah Ujian Yang sangat kuat Yang sangat luar biasa Makanya Kenapa ujian kita justru Malah dipindahkan ke orang lain Begitukan Kasarnya begini Kenapa kita lebih Mementingkan hal lain Daripada anak kita Padahal anak Yang nomor satu Makanya kenapa Lihat anak-anak kakang Gimana kan Anak-anak kakang itu Tidak diserah terimakan Pada orang lain Pendidikannya Kenapa Kenapa Kan perintah Kan perintah Allah nya begitu Yang tidak lazim Itu yang memindahkan Pendidikan anaknya Ke orang lain Oh jadi tanggung jawab Pendidikan anak itu Di orang tua Orang tua dong Itu kan Kan yang diamanahinya Orang tua ya Bukan sekolah Kembali ke lengan kak Kembali ke lengan Balik lagi ke lengan Justru disanalah Ini kan Hikmah-hikmahnya Banyak sekali nih Soal lengan tuh Lengan itu Seperti tadi kan Itu kan ujian semua Harta dan anak Kedalau ujian Jadi ketika kita Nanti Soal anak itu Nanti kita bahas sendiri Oke Judul lagi Siap-siap Soal anak Itu kan Mendidik anak Seperti apa Bagaimana menghadapi Anak yang seperti ini Dan sebagainya Nah itu Tapi kita ulas Pintas disini Ketika kita Membasuh lengan kita Karena bagaimanapun juga Anak itu adalah Ujian bagi lengan kita Jadi istilah lah Itu istilah Bahwa semua yang Di ini Yang di Ujikan pada kita itu Semuanya harus kita Dengan baik lah Kita lalui dengan baik Dan kita harus Melampaui ujian itu Dengan baik Meskipun Sehari-hari Kita melihat Segala sesuatu Yang sangat berbeda Dengan kitab Yang kita pegang Sangat jauh sekali Berbeda dengan Perintah Sang Maha Pencipta Ya kalau perlu Kita tentang Arus yang salah Begitu loh Kan mereka itu Selama ini Menentang arus Cuma Yang menentang arusnya itu Besar Dan yang mengikuti Arusnya itu Sedikit Begitu loh Tapi tidak apa-apa Selama kita Di track On the track Ya Saya tidak salah Karena Kita lahir Seperti ini Tidak ada Anak yang nakal Tidak ada Tidak ada Anak yang nakal Yang ada orang tua yang tidak mengerti Jadi dibalik penakalan itu Ada sesuatu yang harus dimengerti Semua orang tua Nakal itu kreatif ya Kreatif yang belum dimengerti oleh orang tua Jadi orang tua yang tidak bisa masuk ke anak Nanti itu kita bahas Susu Oke Nanti kita bahas Susu Nah Dengan secara sepintas itu kita bahas Sepintas saja lama Gitu kan Siap Nah terus kembali Nah sekarang kemudian kepala nih Ritual Mengusap kepala Gimana kan Pikiran-pikiran kotor Nah itu jangan sampai Pikiran kita itu mengotori Misalnya seperti tadi berburuk Sangka Marah Sedih Benci Kemudian Ini apa Menjelek-jelekkan orang lain Berpikiran-pikiran buruk Suuzon Dan sebagainya Jadi kita akan membersihkan pikiran kita Mensucikan pikiran kita Dengan segala sesuatu yang bersifat baik Segala sesuatu yang membangun Jadi kita akan membuka wawasan kita Agar menjadikan sesuatu yang bersifat kreatif Karya nyata Bukan karya kata Karya kata itu Iya Karya nyata Bukan karya kata Beda ya Beda tuh Ada karya kata Mengacab lakwe Bungkul gitu kan Berkata-kata Terus merangkai kata Ini bagus Membahas Bisa nyata Bahas eh Terus gitu kan Tapi Solusinya tidak ada Justru orangnya butuh solusi Bukan butuh bahasan gitu ya Masalah-masalah itu butuh solusi Masalah itu bukan butuh bahasan Nah jadi Kita akan membuat kepala kita Karena Kalau misalnya masalah Kalau misalnya kita usap ini rambut Bagaimana yang lenang Bo lenang gitu ya Nah ini masalah Iya Tidak ada rambut Iya Yang mereka itu bo lenang Yang tidak memiliki rambut gitu kan Yang Inilah Lex lutor gitu Iya Lex lutor balamin gitu Nah yang lenang Bo lenang Nah ini Masalah gitu kan Nah kepala saya tidak berambut Kan yang harus diusap rambut Bukan Bukan rambut Ingat Kepala Jadi kita mensucikan Isi kepala kita Kepala kita Akal kita Semuanya pikiran-pikiran kita itu Disucikan Dibersihkan Dibereskan Jangan sampai Tadi dirasuki oleh Victor Fikiran Fikiran Kecong Iya Kepala Itu simbol Untuk membersihkan Semua yang ada di benak kita Mensucikan Bukan membersihkan Mensucikan Jadi Satu Kita tidak akan berburuk sangka Kita tidak akan memikirkan hal-hal yang merugikan orang lain Hal-hal jahat dan sebagainya Kemudian kita tidak akan memikirkan sebuah cara untuk korupsi Misalnya begitu kan Cara untuk maling Cara untuk merugikan semua orang Cara untuk bagaimana menyakiti hati orang Tanpa kita Ini apa Campur tangan Begitu kan Mengemikirkan hal-hal yang benar-benar bisa merusak Dan sebagainya Membuat penemuan-penemuan yang justru menghancurkan Bukan yang membangun Begitu kan Misalnya Kita membuat bom nih Senjata pemusnah masal Iya senjata pemusnah masal Berarti kita belum Wudhunya belum sampai membasu Mensucikan kepala kita Jadi kepikiran kan Kalau tadi konteksnya mensucikan Tato itu gimana kan Kalau tato Itu kan aksesoris ya Tato ya Jadi aksesoris Tato itu aksesoris Nah aksesoris dan sebagainya Seperti baju gitu Silahkanlah mereka yang tidak sependapat dengan saya Tidak ada masalah Tapi bagaimana kalau orang-orang ini yang tidak tahu Terus dia kemudian tahu Nah terus Masa masih di black lidnya Kan mensucikan Bukan membersihkan ya Ingat Mensucikan Toharoh bersuci Bukan bersih-bersih Begitu Nah bagaimana kalau yang tembong Tembong itu apa kan Yang itu Yang apa ya Gak apa ya Kayak sebalasnya Dia keracunan obat dan sebagainya Terus misalnya jadi tanda Tanda lahir Gitu nya Iya Iya Terus bagaimana yang terkena masalah Begitu kan Bagaimana yang ini Yang itu dan sebagainya Itu simbol Seperti kenapa head Sudah boleh sholat Begitu kan Itu ketika kita mengeluarkan sesuatu Terus yang kenapa yang membatalkan sholat itu Hitut Buang air besar Buang air kecil Terus buang angin Kenapa itu membatalkan Karena itu adalah simbol Kita membuang kotoran Membuang sesuatu yang tidak baik dari badan Jadi itu dia tadi Itu simbol Karena itu setelah Misalnya kan Kita kembali Mengkirakan Kembali berudu gitu Itu adalah simbol Untuk kembali Iya Pada fitrahnya manusia itu Pasti hitut lah Justru kalau tidak kentut Masa sehat Tidak sehat Iya Masalah Itu adalah simbol Semua simbol Dan simbol harus kita mengerti Makna spiritualnya Ketika buang air kecil Itu kan membuang semua yang Kokotor-kotor Dan kita tidak boleh Mengeluarkan sesuatu Yang tidak baik Dari tubuh itu Dari mulut kita Dari tingkah laku kita Dari pikiran kita Dan sebagainya Jadi Benar-benar Otak kita itu Akan kita isi Dengan segala sesuatu Yang sangat berguna Misalnya kita Misalnya Membuat granuma Misalnya gitu ya Merekayasa genetik Mikroba Misalnya begitu Nah mikroba itu Kita rekayasa genetik Agar menjadi mikroba Yang bermanfaat Pertama bisa menghasilkan Harat tanah Kedua Mikroba itu bisa Menetralisi racun Begitu kan Dia di dalam Dari tanah-tanah itu Jadi Mikroba ini Misalnya bisa Menetralisir sianida Bisa menetralisir Limbah Pabrik Begitu kan Bisa Menetralisir segala sesuatu Yang bersifat Racun lah di tanah itu Dan kemudian Menjadikannya hara tanah Nah kemudian Mikroba ini Bisa memunculkan Sesuatu yang berguna Bermanfaat Misalnya hasil pertanian Jadi baik Dan sebagainya Kemudian otak kita itu Misalnya membuat Bahan bakar air Misalnya begitu kan Yang bermanfaat Untuk mengatasi Krisis energi Kemudian ketika Melihat anak yang otis Kita membuat Brain activator Semacam begitu Kemudian ketika melihat Orang yang kena narkoba Kita bikin rehabilitasi narkoba Yang tercepat di dunia Semacam begitu Nah Jadi hal-hal semacam Begitulah Yang kita melihat orang sakit Kita bantu Pengobatan Apapun untuk membantu Apapun itu Jadi otak kita Iya Jadi otak kita itu Kita basuh Kita sucikan Otak kita itu Agar itu bisa Benar-benar Melakukan sesuatu Yang sangat bermanfaat Bagi umat Jadi jangan hanya Sekedar basah saja Tadi Abas 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 Nah Jadi apapun yang ada Di dalam pikiran kita Itu akan kita sucikan Dan kita tidak akan Selalu memikirkan Hal-hal yang sekiranya Akan merugikan orang lain Menghancurkan orang lain Apa Terus Menjelek-jelekkan orang lain Untuk meningkatkan Membesarkan kelompoknya sendiri Begitu kan Nah pikiran-pikiran Semacam begini Yang harus Kita lakukan Karena Itulah islami Jadi bukan Arabi Selama ini Mungkin masih Arabi Makanya Jadi hanya semacam itu Ritual Saja ritualnya Spiritualnya Tidak ada Nah itu Ketika kita Membasuh kepala kita itu Itu sangat Luar biasa Maknanya Tapi sayang Kita tidak Diajarkan Banyak sekali Tidak diajarkan Untuk memaknainya Dengan baik dan benar Nah akhirnya Seperti itu Spiritual Akhirnya tanpa ritual Tanpa spiritual Nah sekarang bagaimana ritual Tanpa ritual Nah itu Bagaimana seperti itu Ketika ditanya Kalau akang masih melakukan ritual sholat Masih 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 Sampai sekarang masih akang ritual Puasa akang masih Masih Gitu kan Karena itu adalah pengingat Buat akang pengingat Dan ini Ketika kita sujud Pada satu titik Itu luar biasa Itu Kalau kita sujudnya Benar Bukan sujud Tapi Bukan nungging Tapi kita sujud Pada sang maha pencipta Dan niatnya Kita mengerti Niatnya adalah Subhanallah Itu meninggikan Sang maha pencipta Maha tinggi Allah Dengan segala pujiannya Jadi kita benar-benar Maha tinggikan Sang maha pencipta Dan kita benar-benar Menurunkan ego kita Serendah-rendahnya Pada sang maha pencipta Makanya Jadi kita benar-benar Menurunkan Itu adalah simbol Penurunan ego Serendah-rendahnya Karena Islam Itu mengajarkan Menurunkan ego Dan memaklumi orang lain Dan arahnya Kenapa ke Qiblat Kesumber magnetik Yang sangat luar biasa Nah disana itu Ada sumber kekuatan Sumber anomali magnetik Yang luar biasa Nanti kita bahas detail Di bahasan berikut Iya Tapi kan itu Makna spiritualnya Nah itu Nanti itu soal Tentang ritual hajj Nah itu ritual Jadi ritual ini Sekarang baru wudhu ya Nah nanti Besok kita akan Ritual Sholatnya Apa maknanya Sekarang telinga kan Itu masih kepala Masih kepala Masih kepala Nah Nanti kita ada Lagi Ritual Makna spiritual Dari ritual hajj Itu nanti ada lagi Pokoknya dalam lah Semuanya Tapi sekarang masih Makna ini Masih-masih ya Tohar Masih bersuci Ya masih bersuci Sebentar-sebentar Ada yang kita resekan ya Nanti Nanti Iya Sip Nah Ini Kepala tadi kan Kepala kita Membersihkan Semua pikiran kita Membersihkan Itu dari segala macam Pikiran-pikiran buruk Pikiran-pikiran yang tidak baik Oh etan Nggak jauh Soalnya Nggak jauh Nah itu Tadi Ini peka banget nih Miknya soalnya Nah Itu jadi Ketika kita ini Ketika kita Membasu kepala Berarti pikiran kita Nah sekarang Telinga Telinga Tuh kan jauh Buka sitik Jauh Ada yang membuka Ada yang membuka ini Minuman Minuman bersotan Iya dan ini Sebetulnya tidak halal Karena berbahaya Tapi Karena sudah ada Anti racun ya silahkan saja Nah Nah ini Telinga Sekarang telinga Ini telinga Nah telinga ini Kita akan mencucikan Telinga kita Agar kita tidak mendengarkan Hal-hal buruk tentang orang lain Tadi itu kan Jadi kita tidak akan Mendengar hal-hal yang Seperti bergibah Tadi kan Kemudian kita tidak akan Mendengarkan hal-hal yang justru Akan merugikan orang lain Dan sebagainya Sengaja kasakusuk Iya kasakusuk Jadi jangan kaskus kita ya Jangan kasakusuk Jangan kasakusuk Iya jangan kasakusuk Jadi jangan kasakusuk Menjelaki-lakiin orang Terus seneng banget Ngedengar berita-berita buruk Sok lihat sekarang Ketika ada tabrakan Ketika ada kecelakaan Yang ramai mengerubungi itu Yang nolong atau yang nonton Nonton Nah itu dia Selefoto-foto kan Jangan lupa Iya Nah ketika kita membasuh muka Itu ada mata kan disana ya Iya Ada mata Dan kita juga harus menjaga mata kita Dari hal-hal yang semacam begitu Jadi bad news is the good news gitu ya Oh keburukannya ditampil Betul Benar-benar di ini Yang dimunculkan Diperbuas Dilebaikan Dihiperbolakan Begitu kita cek portal berita Wah Lebih banyak bad news Daripada good news Iya Ya semacam begitulah Nah ini yang sekarang terjadi kan ya Iya Dulu di satu pemerintahan sebelumnya Tidak ada berita buruk Yang ada berita baik semua Gitu kan Tapi ya Ternyata disana kita akhirnya Jadi tidak waspada Tidak aware Nah jadi memang semuanya harus berimbang Jadi ketika kita melihat kecelakaan Apa yang kita lakukan Setelah itu apa kita diam saja Terus kita melihat segala sesuatu yang menekar katanya gitu kan Nah semacam begini Sekarang ada pendapat Ketika kita melihat sesuatu yang menekar Rubahlah dengan tanganmu Begitu kan ya Oke Nah itu salah satu hubungannya dengan lengan tadi Dengan lengan Nah kita akan merubah segala sesuatu yang kemunkaran itu dengan tangan kita Iya Dan kalau tidak bisa Rubahlah dengan bulut kita Oke Kalau tidak bisa Rubahlah dengan Apa Dengan doa Dengan hati Iya Dan itu selemah-lemahnya iman kan Iya Nah ketika kita melihat kemunkaran Coba kita rubah dengan tangan Misalnya kita melihat pelacuran Misalnya begitu ya Jangan di Balai Dogan terus dibakar Tapi rubah dong Itunya bina dong mereka gitu kan ya Jangan di sweeping juga gitu Iya Bina dong mereka satu persatu Bawa bina gitu kan Nah itu Itu merubah dengan tangan kan Membina mereka Kita kasih mereka usaha Ya terus terang dulu Waktu Akang pujangan Akang masih suka seperti itu Ini bukan Ini Jangan sampai orang-orang Memberi contoh itu disebut ria Iya Oh jadi Akang tuh suka seperti itu Suka membantu Bulu dulu ya Bulu dulu Sekarang susah Soalnya bisa jadi fitnah Iya Itu saya menghindari juga itu Dulu juga diem-diem Oh membantu ya Iya jadi begini Karena waktu dulu itu kan Dulu kan imamat toha Iya Itu ada di tegalega kan ya Tempat itu tuh ya Oh iya Nenalongkrong gitu kan Iya Nah ada yang ditarik Kita bantu Semacam begitu Diam-diam aja Terus dibina Satu beres Yang satu beres Makanya saya tuh Dimusihin bucikari Waktu itu tuh Kata mereka tuh Seperti itu Dulu ya Cuma waktu itu Memang Akang diem-diam Oh jadi dikaryakan Supaya mereka meninggalkan Profesinya itu Iya sebenernya mereka Gak mau Kok gitu-gitu kan Gak mau Gak mau Gitu-gitu kan tuh Jadi kita bantu Dan akhirnya punya usaha Buka warung Dimana Di desanya Dan harus Kata saya itu Ini amanah Kalau usaha kamu berhasil Kamu gak perlu Ganti ke saya Tapi kalau usaha kamu gagal Kamu harus ganti ke saya Oh Gitu Biar semangat ya Iya Iya Tapi alhamdulillah Pudia Sadyana Kawajah Iya Motivasinya Kau mau Mekirin yang Begitu gitu Itu kan harus mikir ya Bukan cuma menggunakan Iya Karena ada sedikit Kelebihan itu kan Harta itu kan ujian ya Saya waktu itu Ada Waktu itu diberi harta Oleh sama pencipta Diberi ujian Berupa harta juga Meskipun gak banyak Gitu kan Tapi ini harus Bermanfaat loh Eh tapi malah disebut Ria Gitu kan Sekarang kita berkata Begini saja Disebut Ria Gitu kan Jadi lihat tuh Kang Diki lagi Ria Gitu Jadi Nah itu kan berburuk sangka Berarti dia tidak Mengusap kepalanya Dia tidak mensucikan Kepalanya Nah tuh Lihat Kang Diki Sedang Ria Masa yang begitu Disebut-sebut Tidak Ini memberi contoh Ayo kita bareng-bareng Ayo kita bahu-membahu Begitu kan Ayo kita bareng-bareng Dan saya ajak juga mereka kok Ayo kita bareng-bareng Bangun umat Saya tidak mau menjelek-jelekkan mereka Makanya Makanya kenapa Saya tidak menjebut nama kan Saya tidak menjebut nama Tidak menjebut kelompoknya Dan sebagainya Tidak Karena saya Karena saya Perbuatannya Perilakunya Dan perbuatannya itu Yang harus kita benahi Saya tidak membenci orangnya kok Tidak ada kebencian Wah serius Jangan samakan saya Dengan diri sendiri Jadi kasarnya Kita nyeruakan batur Jengsorangan Jadi begini Ketika kita melihat mereka itu Tidak ada kebencian pada mereka Karena nanti Jadi Tuhan kita adalah kebencian Tuhan kita bisa jadi kebencian Jadi motivasi kita bergerak itu Akhirnya jadi kebencian Jangan Kebencian itu jangan jadi motivasi Kita bergerak atas Ketika kebencian Iya jangan Secara tidak sadar Jangan seperti itu Jangan kebencian jadi semangat kita Untuk bergerak Jangan Karena itu bukan perintah Dari sama pencipta Jangan kita membenci orangnya Dan jangan pula kita membenci lah Kalau bisa mah Tapi kita Lawan itu perbuatannya Seperti kejahatan Yang kita lawan itu kejahatan Bukan orangnya Orangnya mah orang sakit Orang sakit itu adalah Tanggung jawab orang yang sehat Jadi Orang sakit Ada tanggung jawab orang yang sehat Yang sehat Terus dibantu orang yang sakit Iya jadi Kan yang sakit itu bisa jiwa Bisa fisik dan bisa jiwa Iya Jadi ketika orang itu sakit jiwanya Kita bantu jiwanya Biar sehat lagi Kan orang-orang jahat itu Orang-orang sakit jiwa Memposisikannya orang jahat itu Sebagai orang sakit Iya Mereka itu sakit jiwa Bukan sebagai musuh Iya jangan dibenci Bantuan Atuh gitu kan Kita hadapinya dengan kasih sayang Kan begitu ya Rohman rohim Wah luar biasa Tang tangannya luar biasa Tang 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 Rohman rohim itu kasih sayang Jadi kita hadapi mereka Kita hadapi mereka itu dengan kasih sayang Meskipun yang kita berikan itu kail Bukan ikan Iya kan Kita akan berikan mereka kail Bagaimana mereka itu untuk berusaha Bagaimana mereka itu untuk hidup Bagaimana mereka itu bisa merubah dirinya sendiri Kita berikan kail Jangan ikannya Kalau misalnya kita kasih ikan Itu mah tidak akan beres-beres Selamanya juga tidak akan beres-beres urusannya Nah jadi wajah tadi Termasuk disana itu mata Wajah itu kan ada semuanya Kan kita usap semua Bukan seri wajah saja Tapi mata kita juga Itu harus benar-benar dijaga Mata-mata jaga gitu kan Iya Nah itu mata itu Jangan sampai kita memanfaatkan Mata ini tuh hal-hal yang buruk Nah ini dia Dan karena dari mata juga Itu adalah jendela hati Oh keren emang gitu lah Hati teknahon deh Apa bedanya hati Dengan kolbu gitu kan Kita juga harus bedakan itu Nah ini dia Jadi benar-benar kita itu akan Ini apa Akan membuat segala sesuatu itu baik Dengan hanya dari berwudu saja itu Berwudu saja Dari toharah atau bersuci saja Tadi kita Mensucikan telinga kita Kita tidak akan mendengar hal-hal yang bergibahlah gitu kasarnya Makanya Di sini itu Paling tidak ini ya Infotainment gitu Jangan-jangan Infotainment Tapi anggar rohnya gitu kan Karena memang Belum nyampe Begitu kan Nah terakhir itu Kita membasuh Kaki kita Sebelum ke kaki kan Jangan pikiran Kalau kan kita jangan Bicarakan orang lain Ntar Kalau kita Ngobrol seni Sama Orang lain Terus Tidak menyebutkan Orang lain lagi Terus Jadi Kedupan sehari-hari ini Gimana kan Apakah ada Bantasannya Boleh membincangkan orang lain Itu sejauh apa Ya coba Segimana Misalnya kita ngomongin apa Misalnya Kalau Ada Mahasiswa saya Yang ketahuan nyontek Itu Lu saya ngomongin Kedosen yang lain Nanti dulu Nanti dulu Kenapa dia nyontek Karena dia butuh Nilai Butuh poin Nah kenapa Dia butuh nilai Butuh poin Untuk lulus mata kuliah Nah itu dia Kenapa kelulusan itu Ditentukan oleh nilai Saya tanya ke siapa Nah berarti kan Sistemnya ini Sistem Sistem yang harus kita rubah Bukan orangnya Sistemnya Jadi kita membantu orang tersebut Agar tidak menyontek Oke Berarti kita boleh Bicara orang itu Selama tujuannya membantu Nanti dulu Jangan diomong-omongkan Kelu ke dosen lain Oke Ngomong aja langsung ke orangnya Apa yang bisa saya bantu Biar kamu tidak menyontek Beri saya nilai apa Wah tidak bisa Nah itu ngasih ikan Yang kita mau kasihkan kan Kail ya Nah apa kesulitan dia Sehingga mata pelajaran ini Menjadi rusak Harus menyontek Sulitnya dimana Kan tugas seorang guru itu itu kan Pendidik Iya pendidik Bukan pengajar Transfer Hapalan aja ya Betul Kita sebagai pendidik Bukan pengajar Tempatkan kita sebagai pendidik Jangan pengajar Makanya standar kita itu Fleksibel harusnya Karena tiap orang itu Tidak sama memang Makanya pendidikan yang baik Pendidikan yang islami Adalah merubah orang tersebut Menjadi Bukan merubah ya Kita akan membuat Orang yang kita didik itu Menjadi dirinya sendiri Dan berfungsi Sebagaimana mestinya Di planet bumi Planet bumi ya Iya Karena dia hidup di planet bumi Kecuali kalau dia sudah Pindah ke Jupiter Mungkin pendidikan sekarang Memastikan Orang peserta mengikuti Kurikulum yang ditentukan Makanya terbukti gagal Kan negara kita jadi Tidak maju Jujur Jujur saja Jujur Kita harus jujur Iya jujur Terbukti tidak maju Lihat Banyak sekolah Tapi kenapa negara kita Masih kia-kia-kia Masih begini-begini saja Betul Itu yang harus kita rubah Itu yang harus kita perbaiki Berarti mulai dari kita Yang harus kita perbaiki Kita dan kebawahnya Yang sudah tahu Tuhan kita Allah atau negara Itu pertanyaan Sok Berarti tadi kan Seolahnya Kita ngomongin orang lain Langsung konfirmasi saja Kan Memperbaiki Konfirmasi saja Bina dia itu Bina Sok dimana Kesulitannya dimana Sok bantu Ini Ini kesulitannya Ini-ini Saya tidak bisa belajar Karena ini-ini Sok 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 Kita bantu Lanjut kan Kaki kan Kaki Sekarang kaki Saya boleh motong dulu Iya Ada pertanyaan gak Oh iya pertanyaan Iya pertanyaan Sok Coba Pertanyaan Pertanyaan Dari Kang Nugi Dari Ranting Purwokerto Sam Prazan Kang Diki Rampi aja Kang Dampak menafkahi Anak istri Dengan harta haram Contohnya Apakah Atau apakah Mampu mempengaruhi tubuh Atau yang lain Dampak dari Dia juga udah tau kok Nah lo Kang begitu Udah tau Dia juga sudah tau kok Tapi tolong bahas dong Kang Pengen denger penjelasannya Dari Kang Iya Biar ini Biar apa Dibahas Begitu kan Sekarang begini Sekarang begini Ketika kita Ini apa Dengan harta yang tidak ini Itu sebetulnya dampaknya Dampak psikologis Oh ada dampak psikologis Jadi begini Orang yang sudah biasa Membiasakan diri Dengan mencuri Sang pemberi nafkah Iya Sang pemberi ayahnya Atau ibunya juga sama Soalnya Ini tersangka Kasus korupsi kan Bukan hanya laki-laki Iya Wanita juga banyak Ada Misalnya satu kepala daerah Terkena Ini apa Kasus korupsi Dan itu wanita Itu satu provinsi lagi kan Itu gubernur Yang dia itu wanita Dari harta yang tidak baik Iya Tidak Harta yang tidak benar Nah begini Itu biasanya Orang-orang yang suka Menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan harta Itu dia ngajarinnya juga Ke anak gak beres Nah jadi Jadi pola ajarnya ini Dari pola psikologisnya ini Nah dia memberi Makan itu sesuatu Makan itu makan psikologis Bukan hanya makanan fizik Karena makanan bisa beli Dimana saja ya Bisa dia beli Dimana saja Harta dari mana saja Tapi ketika orang tua itu Mulai mengajarkan Bagaimana cara Dan anak itu tahu Bagaimana cara si orang tua Dapat uangnya itu Si anak itu Otomatis Biasa suka mengikuti kan Mencontoh Bapak saya juga begitu Gitu kan Akhirnya secara psikologis Si anak ini akan mengikuti Makanya akhirnya Jadi turun terumun Bukan turun temurun lagi Turun terumun Jadi Sampai ke kakenya Buyutnya Iya Bauanya Janggawaring Udak-udak siuran Sebagainya Akhirnya dia menurunkan Hal-hal yang tidak baik Misalnya Ketika dia masih jadi raja Begitu kan Rajanya itu Raja yang lalim Dia kerjasama dengan Belanda Selalu disuap oleh Belanda Begitu kan Nanti si pangeran-pangeran juga Melakukan hal yang sama dong Iya Makanya menak-menak kan Disebutnya amenak Menak Gimana itu kan Ya menak Menak itu paman Paman-paman Adik-adiknya Pangeran-pangerannya Anak-anaknya Cucunya dan sebagainya Akhirnya menjalankan Hal yang serupa kan Nah ketika Anak dan istri Diberikan harta yang tidak wajar Harta yang tidak halal Hasil korupsi Misalnya begitu kan Nanti Mereka juga tahu Mendapatkan seperti apa Ngemark up proyek Akhirnya mereka juga ngikut Misalnya si pejabat ini Minta fee dari proyek Misalnya kan Misalnya ini ada Proyek pembangunan jalan Misalnya kan Proyeknya ini ditenderkan Tender mah jalan terus Seolah-olah semua ikuti Iya seolah prosedural Tapi di belakangnya Mereka minta fee 10% dong fee-nya Nanti kita bagi-bagi Itu di awal ya Kan banyak yang gitu ya Jujur saja Ada dan banyak yang Seperti itu di awal Kalau enggak kalian Nggak bisa ikut tender Semacam begitu Nah ini kan Nanti anak-anak itu Lihat Orang-orang yang semacam Begini Orang-orang yang menghalalkan Segala cara Dia memperlakukan Anak dan istrinya Juga beda Makanya lihat Anak-anaknya Jadi banyak yang kurang ajar Anak-anaknya itu Iya Bicaranya juga Jadi nggak sopan Begitu kan Ya secara psikologis Kalau orang-orang yang menghalalkan Yang tidak baik Susah juga Menyuruh anaknya Buat baik gitu ya Ya susah Karena orang-orang Iya karena orang-orang Tuhannya sendiri Tidak tahu yang baik itu Seperti apa Lingkaran setan kan Karena kan dari Atasnya juga mungkin Nggak ngasih contohnya Iya untung bukan lingkaran Tuhan Kita jangan pakai lingkaran setan Kita pakai lingkaran Tuhan Sajalah Nah itu Cuma lingkaran Tuhan itu Diusahakan untuk Memperbaiki lingkaran setan Gitu kan Jangan terpisah dan diem aja Nonton Aja ngagu goreng Ia membahas aja Coba kita bantu mereka Agar berubah Gitu kan Nah minimal Misalnya kita punya Inilah kita mampu Ini membuat sesuatu Karya gitu kan Nah nanti kita menjalankan itu Dengan wajar Dengan ini Dengan tidak korup lah Begitu Tidak ada fee dan sebagainya Bisa nggak semacam begitu Nggak bisa kan Kalau nggak begitu Proyeknya nggak akan cair Nggak masalah Sudah Sudah nggak apa-apa Kita jangan maksain Itu pilihan mereka kok Gitu kan Kan namanya juga Penghuni neraka selamanya Disingkat jadi apa Maka tukang dikit Menaruhkan singkat sendiri Kita tidak bisa mempunyai Seperti itu ya Itu hak prerogatif Allah Kita tidak pernah bisa mempunyai Seperti itu Tadi mahirui Mohon maaf Nah kemudian kita Kembali ke kaki Kita kaki Kita membasuh kaki Kita mensucikan kaki Berarti kaki kita Akan kita pergunakan Untuk melangkah Pada hal-hal yang baik ya Melangkah Bukan hanya melangkah Mendayung Mengayuh Itu kan Mengayuh sepeda Kemudian Menggas Mobil gitu kan ya Mengarahkan Iya Pokoknya kita akan Mengarahkan semua tubuh kita itu Pada hal-hal yang baik Pada hal-hal yang Akan membuat kita itu Menjadi orang yang berguna Bagi umat Bagi segala macam Dan kita akan Melangkah Ini serius Melangkah ini yang baik dan benar Begitu kan Jangan sampai kita membawa Karena langkah kita itu Akan ada pengikutnya Di belakang Minimal anak istri kita Akan ikut Kan Nah itu Yang nanti akan Mereka itu kan Mengikuti langkah kita Kemana nih Langkah babe gue Gitu kan Bapak gue itu kemana Dan kalau misalnya Langkahnya itu Ke arah yang tidak baik Misalnya ke arah korupsi Ke arah hal-hal yang maling Ke arah-arah kejahatan Merampok dan sebagainya Kemudian memeras Membuat serum-serum yang justru akan berusak Kesehatan Begitu kan Nah Ini juga masalah Misalnya melangkah ke tempat-tempat pelacuran Begitu ya Kalau melangkah ke sana Untuk membenahi itu Maka ada masalah Tapi melangkah untuk ini Jadi konsumen Nah ini masalah Nah hal-hal semacam begitu Yang harus kita Coba lihat Karena bagaimanapun juga Langkah kita itu Biasa diikuti oleh orang lain Dan biasanya Kita suka-suka ngajak-ngajak Orang lain juga kan Suka ngajak loh Contohnya Orang-orang yang Menyukai sesama jenis Itu pasti ngajak-ngajak Lihat saja Lihat sekarang itu Mereka pasti mempengaruhi orang lain Dan mereka itu mempengaruhi Dengan enaknya melakukan hubungan Sesama jenis Sok lihat Itu bukan fenomena Gaya hidup modern Bukan Nah mereka itu Memperkenalkannya Dengan ini Dengan gaya hidup Gitu kan Ya seolah-olah Yang begini itu benar Terus Misalnya Dengan berganti-ganti pasangan Seolah-olah itu adalah Gaya hidup modern Itu bukan Dan pasti orang yang suka Ganti-ganti pasangan ini Pasti mereka ngajak-ngajak juga Pasti ngajak-ngajak orang terus Nah jadi Dan orang itu banyak yang Kena Gitu loh Banyak Korupsi juga Ngajak-ngajak kan Ngajak-ngajak Baik karena itu keburukan Tapi ternyata suka ngajak-ngajak aja Gitu ya Iya Bawaan orang Dan pengikutnya ada aja Ada aja Sok lihat iblis juga ada pengikutnya Iya Lihat pengikut iblis itu banyak yang terselubung sekarang itu Banyak yang terselubung Terselubung orang-orang yang katanya benar Tapi ternyata mereka sendiri mungkin gak tahu Bahwa apa yang mereka lakukan itu gak benar Nah makanya ini kunci Dimana kita akan selalu berbuat dengan baik dan benar Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Ini dengan Kang Rizky Tidak disampaikan dari kota mana Nah Panarunga Kalau bisa tulis nama dan asal kota Assalamualaikum Kang Diki Waalaikumsalam Dengan sistem hidup yang amburadul seperti saat ini Jika kita idealis Jujur Bukannya hidup kita malah pas-pasan Lalu sebenarnya konsep kaya dalam Islam seperti apa Bukannya lebih baik kita kaya daripada pas-pasan Nah ini kaya itu permainan pikiran ya Gimana Kaya itu adalah permainan pikiran Iya Maksudnya gimana Begini Kita itu kaya hutang Atau kaya harta Atau kaya siapa gitu Kaya apa Kaya itu ada di pikiran Contohnya begini Kaya yang Seperti orang-orang yang begini Orang yang dia itu tunawisma Ada yang berpikiran begini Kok orang itu mau dikurung dalam rumah ya Miskin banget nih orang Rumah saya mah planet bumi kok Makanya saya bisa bergerak kemana aja orang-orang Kenapa sih mau mengurung dirinya sendiri tuh Di sepetak rumah Meskipun rumahnya keliatan gede Kelihatan mewah Kayak gitu Rugi Gak bisa kemana-mana Saya mah bebas hidup Bisa tidur dimana saja Tidak ada beban Jadi yang miskin itu siapa sih Rumah saya mah planet bumi kok Saya bisa kemana-mana Jadi kaya dan miskin itu Sudut pikiran ya Sudut pandang Tergantung kita mendefinisikan Iya Itu permainan pikiran Kaya dan miskin Lihat orang-orang yang sudah punya rumah besar Masih kurang juga Iya betul ya Jadi mereka itu pikirannya masih miskin Nah jadi kaya dan miskin itu adalah permainan pikiran Nah sekarang kenapa kita harus kaya Tapi kaya tapi pelit gitu ya Kan kita harus kaya kan Nanti dulu Kaya apa dulu gitu Kaya dalam hal apa Mungkin kalau yang ditanamkan sekarang Kaya dalam materi Memiliki sesuatu Iya seperti begitu Ya setelah itu apa Memiliki materi Setelah itu materinya Kalau untuk dirinya sendiri Atau hanya sekedar bangga-banggaan itu apa Nah tadi namanya kan Rizki Rizki Betul Iya Namanya kan Rizki Rizki itu kan adalah sarana yang diberikan Allah Untuk mencari nafkah Jadi Rizki itu Sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh rob Oleh sama pencipta Untuk mencari nafkah Oh jadi jangan disembitkan Hanya berupa harta atau uang aja Bukan Harta itu ujian Harta itu ujian Iya Harta itu ujian Ya silahkan aja Silahkan mencari harta Ingin status kaya Boleh-boleh saja Tapi siap saja dengan ujiannya Karena itu adalah ujian Makanya kenapa Rasulullah memilih hidup sederhana Iya Kenapa Rasulullah memilih hidup sederhana Karena biar pertanyaannya tidak panjang Makin kaya pertanyaan kan makin panjang Iya Jadi silahkan saja yang mau beresiko tinggi Ya silahkan Terus ada lagi Kok orang itu mau ya Ini kata orang yang itu nalisma Yang dia itu hidupnya itu sangat kaya raya Kok mau ya orang dibatasi langitnya ya Itu pakai ini apa triplek Pakai yang bagus-bagus Cuma itu membatasi langitnya Lihat langit saya adalah awan Langit saya biru Atap saya itu luar biasa Kalau misal berteduh Mbak berteduh saja Badan saya itu terbiasa kok dengan angin dan hujan Makanya saya sehat Mereka mah berteduh Sedikit-sedikit sakit Sedikit-sedikit Saya mah sehat tuh Itu kan Uduh lihat kasihan tuh Orang itu punya kolam renang Dia berenang hanya sedikit sekali Saya mah laut kolam renangnya Jadi yang miskin dengan kaya itu siapa sih Karena di dalam kolbulah yang ada tempatnya Miskin atau kaya itu Pikiran Pikiran kita Kaya atau miskin itu pikiran kita Kita merasa kaya dengan hanya sebegini itu cukup kok Kaya atau miskin itu permainan pikiran Pikiran kita yang merasa kaya Pikiran kita yang merasa miskin Jadi itu sebetulnya psikologis Tapi pertanyaan berikutnya mungkin Tapi kan kita buat hidup perlu materi Iya Tapi lihat orang gila juga hidup kok Lihat tusok di pinggir jalan tuh Yang psikotik Lihat Lihat hidup kok Tunawisma juga hidup kan ya Mereka itu hidup Karena mereka itu ingin Diuji lebih banyak oleh sang maha pencipta berupa harta Mereka itu belum sadar bahwa semakin banyak harta itu Ujian itu semakin besar Dan pertanyaan itu makin panjang Banyak lah Sekarang begini Hidup itu bukan perlu duit Bukan Bukan Karena duit itu adalah nilai tukar Alat tukar Iya alat tukar Sekarang untuk mendapatkan duit apa? Menukarkan aja dengan apa? Jasa Tenaga Ya jadi yang kita jual itu jasa dan tenaga kita kan Itu mah cuma nilai tukar Dulu makan barter sistemnya Iya Sok sekarang begini Anda boleh kaya lah harta banyak dan sebagainya gitu Ya uang sangu tidak ada makanan Bapak eh Berapa rupiah pun yang kita punya ya? Iya Sok Silahkan Gak ada makanan Gak ada air gitu kan Gak ada air Gak ada makanan Sok maut Jadi sebetulnya kaya dan miskin itu relatif Dan itu permainan pikiran Pikiran kita mengatakan kita itu kaya Pikiran kita mengatakan bahwa kita itu miskin Kalau selama kita berkecukupan Merasa cukup Ya sudah cukup Karena kalau kaya itu mengenal miskin Tapi kalau cukup Itu tidak ada kaya dan tidak ada miskin Bersyukur kan? Iya Kalau cukup tidak ada kaya dan tidak ada miskin Tidak ada kaya dan tidak ada miskin Kalau cukup Iya kita cukup untuk makan sehari-hari Cukup untuk membeli mersi Cukup membeli mersi Hering-hering Karena bagaimanapun juga itu status Karena kita itu Merak itu status ya Status Jadi kita beli bukan beli kendaraan Tapi beli status akhirnya Jadi apa sih yang ada cari status? Jadi kembalikan tujuan hidup untuk apa dulu? Iya itu dia Itu dia Nah tujuan hidup itu kan untuk ibadah Tidak semata-mata Sang Maha Pencipta menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah Karena Itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa begitu ya? Iya untuk ibadah Ibadah itu bukan berarti ritualnya saja Tapi spiritualnya juga Karena ibadah itu melakukan segala sesuatu Yang berdasarkan kendak dari Sang Maha Pencipta Begitu Apapun kendak Maha Pencipta kita taat dulu Itulah ibadah Nah Nanti kita akan membahas ritual yang lain Nah untuk sementara ini Ya apa tadi sokat 2 menit lagi ya Saya kan udah ngobrol gini tuh semangat gitu kan Pengen-pengen dan sebagainya Itu biar konsisten Mungkin nanti pulang atau besok pagi Biar tetap semangat Ada tipsnya gak akan buat penarungan? Enggak, gak ada tips Enggak ada tips Karena tipsnya itu selera masing-masing sih Tips akan mah tidak bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nurut dulu aja pada Sang Maha Pencipta Kalau itu mau dikatakan tips ya Tipsnya adalah nurut pada Sang Maha Pencipta Itu kalau bisa dikatakan tips Tapi biasanya tips itu harus sesuai dengan selera dari panarungan masing-masing Sok belum tentu tipsnya itu harus sama gitu semua Enggak Sok misalnya begini Tips untuk pengabar yang baik Pertama garis lurus Dua garis lengkung Belum tentu si orang itu bisa mengikuti tips itu Cara mengemudikan mobil Iya Gak bisa diajarkan Iya Makanya kenapa Iya makanya kenapa si pembalap ini dengan si pembalap ini beda-beda tipsnya Karena masing-masing tips orang mah beda-beda Begitu kan Ya dia aja pakai itu Belum tentu kalau misalnya kita pakai tips yang sesuai dengan yang dia Dia sama sama kayak dia Belum tentu Belum tentu Makanya tips yang itu Tips yang standar saja dari Sang Maha Pencipta Menurut dulu saja pada Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita yang tahu persis kita itu Nah kebanyakan kita itu tidak tahu tips-tips itu jadi disesuaikan selera kita Oh kamu harus gini-gini dulu Kamu harus gitu-gitu dulu Belum tentu sukses Belum tentu Betul Makanya tips itu harus disesuaikan dengan orangnya Makanya saya tidak akan bisa membuat tips Iya Nah kalau misalnya untuk ini misalnya untuk Kang Romi Kang Romi Nah beda lagi tipsnya beda dengan Kang Lutfi Beda lagi nanti saya ngasih tipsnya itu beda-beda Gak sama Nah untuk Kang Romi saja sekarang ya Nah tipsnya Sekarang tipsnya untuk biar konsisten Seperti yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta Jangan dulu ada beban saja Jangan dulu kita merasa jadi guru dan pengajar Jadilah pendidik dulu Oke Selama ini kita masih jadi pengajar Beda ya Roknisnya ada ngikutin kurikulum yang ditentukan Cuma pengajarkannya Lepas dulu out of box dulu Jadilah pendidik Didiklah mereka dengan contoh Nah beda dengan Kang Lutfi nanti Nanti ngerah payu gitu Nah sekarang kita sudah ini panah runga semuanya Kita sudah membahas melalui satu ritual Yang bernama Toharoh atau bersuci Nah dari bersuci sendiri bukan hanya di Islam ya Di ritual agama lain juga ada Itu membersihkan bersuci dan sebagainya itu ada Di Hindu, di Kristen, di Buddha Makanya kenapa ketika masuk gereja ada air di sana kan Nah air suci dan sebagainya Ketika kita memasuki pura Di sana ada tempat untuk mencuci Dan sebagainya untuk bersuci Mencucikan juga Pakai baju di bawah Iya dan sebagainya Dan sebagainya ada tata caranya dan sebagainya Nah bagaimanapun juga Yang kita bicarakan disini Kita universal lah Kita akan bicara sebagai rahmatan lil'alamin Sebagai kebaikan untuk alam semesta Kita tidak akan berbicara di hanya satu agama saja Kita akan bicara di semuanya Segala sesuatu yang berbentuk kebaikan Karena bagaimanapun juga Apa yang kita ucapkan Apa yang kita lakukan itu Harus menjadi sesuatu yang bermanfaat Jangan sampai hanya sekedar membahas Dan no action talk only Mudah-mudahan besok atau lusa Kita akan berjumpa lagi Bersua lagi Berstreaming lagi Jadi Dan mudah-mudahan sekali lagi Apa yang kita bicarakan ini Bermanfaat Membawa kebaikan Dan Membawa jadi action kami Iya Jadilah action Jangan hanya sekedar dibahas saja Jangan hanya sekedar Ini hanya sekedar hiburan saja Mudah-mudahan kita nanti akan Diberi kesempatan lagi untuk bertemu Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Samprajan Rampiasa Sampurasun Sampai jumpa Rampiasa